Ya, silakan Pak Jos Ya, selamat malam Pak Jarod juga Dan teman-teman semua yang hadir malam ini dari seluruh Indonesia Senang sekali kita bisa berkumpul di acara komunitas PHS Dari Pak Jarod dan juga dari KK Indonesia, mitra-mitra se-Indonesia juga hadir di sini Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya Tentang satu topik yang luar biasa tentunya yaitu Kesehatan adalah prioritas kita Setuju ya, Pak Jarod ini sudah setiap hari mengajarkan pola hidup sehat rutin Dari jam setengah 6 pagi ya Pak Jarod ya Ya, setengah 6 pagi sampai jam 7 kita Setengah 6 pagi sampai jam 7 konsisten Sudah berapa tahun ini selalu mengajarkan mengenai pola hidup sehat yang luar biasa Dan memang sehat itu luar penting sekali dan itu menjadi prioritas kita semua Saya mute dulu, suaranya tadi masuk Silahkan Pak, just dibuka lagi suaranya Oke, oke Pak Ya, jadi kalau kita bicara kesehatan tentunya Teman-teman semua yang hadir malam ini pasti sangat antusias Saya lihat pendaftaran juga sudah sangat banyak yang ingin belajar, ingin sharing ya Untuk kita bisa dapatkan kesehatan ini yang luar biasa Tentunya saat ini banyak nih, apa masalah kesehatan yang sekarang lagi heboh gitu ya Nah, kalau kita lihat yang tadi saya putarkan film-film itu adalah testimoni dari para diabetes Penyintas diabetes ya Jadi yang, karena memang kalau diabetes itu ya Pak Jarod itu bukan hanya sekelompok orang Tapi semakin hari semakin tambah nih masalahnya yang penderita diabetes Bener nggak Pak Jarod? Iya, tuh anak kecil aja, remaja udah diabetes Betul, remaja saja sudah diabetes ya Kemarin saya ketemu anak umur 30 tahun Ya, hampir 35 tahun sudah matanya buta dua-duanya Karena diabetes 35 tahun bayangkan Bapak Ibu Jadi ini sangat memprihatinkan Jadi makanya hari ini kita akan banyak belajar mengenai atau banyak sharing mengenai diabetes Dan beruntungnya malam ini kita akan bisa menghadirkan seorang yang luar biasa sahabat saya Seorang dokter ya Dan juga yang saya sudah berkenalan dengan beliau di radio Nah, teman setia saya di radio ini beliau Karena beliau pengasuh belasan tahun di radio K-Light FM di Bandung ya Dan juga topiknya adalah Healthy Light Nah, Healthy Light itu adalah acara ataupun siaran yang beliau asuh selama belasan tahun Nah, selamat malam dok Selamat malam Selamat malam Pak Yus, selamat malam Pak Jarod Iya, bulan lalu kita ketemu offline dengan dokter Indra Hari ini kita ketemunya di dunia maya Masih bulan ini kayaknya Pak, awal bulan Awal bulan Oh iya, awal bulan Awal bulan Bukan bulan lalu, awal bulan tanggal 5 kita ketemu Oke, baik kalau gitu Bapak Ibu Kita sudah melihat ada tamu kita malam ini Ada dua narasumber yang akan berbagi kepada kita Yang akan memperkaya kita punya wawasan untuk kesehatan Dokter Indra dari seorang medis ya Dan juga praktisi kesehatan Juga penulis buku-buku kesehatan Yaitu Stress Menjadi Hebat Wah, saya senang sekali tuh Stress bukan jadi penyakit tapi jadi hebat ya Stress untuk hebat Pak? Oh, stress untuk hebat Nah, itu pokoknya untuk hebat dan menjadi hebat itu intinya Jadi banyak orang stress jadi sakit Kalau ini malah jadi hebat, malah jadi maju Nah, itu salah satu buku yang beliau terbitkan Dan juga banyak sekali pengetahuan beliau Yang akan memperkaya wawasan kita Satu lagi narasumber yang sudah kita kenal Yaitu tentunya Bapak Jarod Bijaya Narko Yang memang founder dan coach pola hidup sehat Yang akan membagikan bagaimana bisa kita Dan beliau juga salah satu penyintas diabetes Dan bagaimana beliau bisa pulih gitu Dengan kondisi saat ini yang begitu luar biasa sehat Bisa dengan membahas tentang diabetes Oke, Bapak-Ibu semua Teman-teman sudah semangat Untuk kita belajar bersama Mendengarkan dari dua narasumber yang luar biasa Mari kita mulai webinar kesehatan kita Dengan pembicaraan pertama Yaitu Dr. Indra Kertika Muhtadi Oke, kita sambung Dr. Indra Silahkan waktunya untuk beliau mengisi Silahkan Dr. Indra, selamat malam Terima kasih Pak Iwas Selamat malam Bapak-Ibu semua Nah, hari ini jam 19.36 ya Pak ya Waktu Indonesia Barat Kalau seluruh Indonesia berarti ada yang 18.36, ada yang 20.36 ya Ada yang di Indonesia Tengah, ada yang di Indonesia Timur Saya berharap Di sesi saya ini Kita interaktif ya Bapak-Ibu semua Jadi Saya ingin kita Berinteraksi langsung Jadi Kalau bisa jangan ditinggalkan Gadgetnya Computernya, laptopnya Ataupun Si handphonenya ya Ijinkan saya memulai untuk Acara kita hari ini Saya akan sharing screen Oke Yes Kelihatan ya Pak ya Sudah nampak Tinggal diperbesarkan ya Pak Ya Oke Nah ini judul ini sebenarnya dari Pak Ios ini Solusi alami atas diabetes Your health is our priority Cuman kali ini saya Berdua dengan Pak Jarod Biasanya saya di-strap sendirian Pak Sama Pak Ios Sekarang kita berdua Jadi nanti yang pola hidup sehatnya Bisa disampaikan sama Pak Jarod Oke Bapak-Ibu Sebelum kita mulai Saya tuh ingin Polling tadinya ya Quick survey Tapi ternyata Harus saya yang jadi Host utamanya Baru bisa Jadi ini kita Kita Pengen raise hand aja Sekalian saya mau lihat Ini Bapak-Ibu semua disini Tune in gak ke kita Gitu Pak Ios Ya betul Kita lihat ya Nah Jadi pertanyaan pertamanya saya disini Karena kita bicara soal diabetes Jadi saya pengen tahu nih Di antara kita semua disini Kira-kira yang Sudah Mengalami diabetes Berapa orang Coba bisa Di raise hand gak Yang sudah mengalami Diabetes Berapa orang disini Ini kalau gak ada yang Raise hand berarti Jumlah 165 ini Semu Pak Raise handnya pakai itu Pak Pakai yang Di Tools kita Ada di Ini udah biasa tuh Ibu Santia Raise hand satu orang Tambah Dua orang Kita pengen tahu nih Sekalian pengen Nggak Nggak Pak Jarod Kira-kira udah Berapa yang Cune in ke kita Apakah dari 168 Hanya dua orang yang Penderita Kencing manis disini Saya rasa Enggak ya Sayang Di Resen Bu Biar kita bisa hitung Bu Soalnya Pollingnya Enggak bisa Tadi saya Invite Pak Jarod Di awal Tapi udah mepet Waktu jauh untuk install Aplikasi Pollingnya Ya Nah Memang Kesulitan ya Mungkin Oke Kita lihat Yang raise hand Ada berapa orang Baru Masih dua ya Masih dua orang disini Yang raise hand Tiga Nah kita bisa lihat Di chat ya Tiga Satunya jempol Jempol ini berarti Kencing manis bukan nih Berarti sedikit sekali Yang kencing manis disini ya Atau memang Empat Oke Sudah empat Turun lagi tiga Dimatiin resennya Jangan dimatiin dulu Saya pengen tahu Jumlah totalnya berapa Kita bisa lihat Di partisipan Kalau Bapak Ibu Sekalian bisa lihat juga Sudah empat sekarang Tiga Empat Ada yang Diabel katanya Siapa yang Lima Saat ini udah diabet Delapan Sembilan Di saya masih empat Pak Salat kali ya Ini saya lagi baca di chat Oh di chat Ini ada di chat juga Ada saya Masuknya di chat ya Oh iya Diabet katanya Oke Jadi empat yang raise hand Chatnya Satu Dua Tiga Empat Lima Saya tidak Enam Oke Enam Mungkin sekitar Sepuluh ya Baru sepuluh nih Jadi Oke lah Mungkin Masih banyak yang Kameranya Off Dan audionya Off Pak Betul Gak ketahuan Oke Saya lanjutkan saja Berarti disini Tadinya saya mau bertanya Bapak Ibu Kalau seandainya Bisa Kita kumpulkan Pollingnya Saya itu mau bertanya Disini Kita dari 160-an Orang disini Yang diabetes berapa Kemudian yang Pradiabetes berapa Yang gulanya normal berapa Yang tidak pernah periksa berapa Yang tidak tahu sama sekali Mengenai harus periksa gula darah berapa Nah sebenarnya Ini penting Kenapa penting Seandainya kita tidak Waspada terhadap Kencing manis Terhadap diabetes ini Maka Bisa jadi kita sudah kena Tanpa kita sadari Karena Yang belum paham ini Yang paling bawah Ini terutama Yang paling bahaya ya Sebenarnya Apalagi Sama sekali Dia tidak tahu Bahwa ada kewajiban Bagi kita Untuk menjaga kesehatan itu Salah satunya Periksa gula darah Dan periksa HBA 1 Nanti saya jelaskan Kemudian Yang dua bahaya Yang tidak pernah periksa Paham sih Paham Harus periksa Tapi tidak pernah periksa Dengan alasan takut Takut ketahuan Gitu ya Nah syukur-syukur Yang sudah pernah periksa Gulanya normal Terus Sudah pada tahu belum Ada yang Pradiabet Sebelum diabetes Nah ini yang tadinya Saya mau Tahu Tapi memang Angkanya tidak bisa Kita dapatkan Kita lanjut saja Nah Bapak Ibu semua Kalau seandainya ingin Slide yang saya Sampaikan ini Yang tidak pakai Handphone Yang pakai laptop Bisa ya Tapi saya bisa juga Sharing di chat Saya sharing di chat Ini saya sharing Kesemuanya Yang mau Mengetahui Atau memiliki Yang memiliki Ingin memiliki Si Slide kita Atau Presentasi saya ini Bisa Di download Dari chat Ini saya Kopikan ke chat Silahkan Bapak Ibu ya Jadi Tidak usah Catat-mencatat Ini sudah ada Di chat Tinggal di klik Di download Nanti saya bisa hitung Ada berapa juga Yang ngedownload Di situ Dari 192 Berapa orang Yang ngedownload Kita bisa tahu Karena ini di Bitly Oke Kalau seandainya Mau Di foto langsung Boleh Silahkan Kita bisa foto langsung Juga di sini Pakai aplikasi QR Code Scanner Atau yang di chat Tadi ya Kita mulai ya Bapak Ibu ya Dari Polling tadi Yang tidak Iya Kalau di scan Langsung keluar Di handphonenya Atau bisa juga Lewat chat tadi Nanti di download Dan bisa dilihat Lagi Dilihat lagi Setelah acara selesai Supaya Melekat ya Pak Ios Karena kalau cuman Ditampilkan Tidak dibagikan Takutnya sebentar lupa Ada retensi pendengar Seminggu juga tinggal 5% yang ingat acara kita Oke Nah Penyakit metabolisme Bicara penyakit metabolisme Yang nomor satunya Sebagai penyakit Yang menjadi lokomotif Bisa membawa Penyakit-penyakit lainnya Itu adalah Hipertensi Ini nomor satu Hipertensi ini dikatakan Sebagai ibunya Penyakit metabolisme Karena kalau kita punya Hipertensi Amit-amit ya Nah Wazibillah Tidak ditangani Dengan benar Penyakit-penyakit Yang lainnya Akan datang Yaitu gerbong-gerbongnya Nomor dua Yang kita bahas kali ini Kencing manis Kencing manis ini Juga bisa Menjadi lokomotif Bisa menjadi Lokomotif Untuk Orang yang Punya penyakit Kencing manis Memiliki penyakit-penyakit Yang lainnya Jadi Hipertensi itu Bisa bawa Kencing manis Kencing manis juga bisa Bawa hipertensi Yang mana duluan Dia bisa bawa Gerbong teman-temannya Kemudian yang ketiga Yang bisa dibawa Sama hipertensi Sama kencing manis ini Adalah Kolesterol Sama Triglycerid yang tinggi Atau malah Triglycerid tinggi dulu Baru terjadi Kencing manis Dan akhirnya Hipertensi Nah Lemak darah yang tinggi ini Pun bisa menjadi Lokomotif Tapi tidak Sesering dan tidak Sehebat Hipertensi dan Kencing manis Untuk jadi lokomotifnya Kemudian rokok Mohon maaf Bagi yang merokok Tapi rokok Bisa menjadi Lokomotif Penyakit metabolisme juga Awalnya merokok Akhirnya hipertensi Awalnya merokok Akhirnya kencing manis Awalnya merokok Akhirnya lemak darah tinggi Tapi tidak Sebesar hipertensi Betul Tapi rokok pun Bisa menjadi Lokomotif Nah dari keempat Penyebab ini Hipertensi Kencing manis Lemak darah tinggi Dan rokok Ada satu penyakit Metabolisme Tapi yang ini Tidak jadi lokomotif Dia menjadi penyebab Yaitu Stroke Stroke ini Atau serangan otak Stroke itu sebenarnya Serangan otak Bisa terjadi karena Hipertensi Berarti pembudarannya pecah Bisa terjadi stroke iskemik Bisa kena Kencing manis Bisa juga karena rokok Dan bisa juga karena lemak darah tinggi Nah penyakit metabolisme inilah yang kita gak mau Bapak Ibu Supaya gimana caranya kita terhindar dari penyakit-penyakit metabolisme ini Nah salah satunya adalah kita mengetahui gula darah kita Senantiasa mengetahui gula darah kita Sehingga apabila sudah mulai masuk ke pra-diabet Kita sudah harus mengambil tindakan pengobatan Bahkan hari ini kita bicara Kalau bisa sebelum diabet Kita sudah mencegahnya Jadi jangan tunggu pra-diabet Nah apa sih? Kenapa kok kita sebut pra-diabet? Kenapa kita sebut diabet? Nah sekarang gini dulu Jadi sebelum menjadi kencing manis Atau diabetes melitus Ya nama panjangnya Kita suka singkat dengan diabetes Atau diabetes Itu sebenarnya Pasien atau penderita itu Akan masuk dulu dalam kondisi pra-diabet Jadi tidak bisa tiba-tiba Tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya Orang menjadi kencing manis Dia pasti melewati pra-diabet dulu Pra-diabet itu adalah Sudah terjadi peningkatan gula darah Namun masih dibawas batas diagnosis sebuah diabetes Nah pasien pra-diabet ini Rentan terkena penyakit jantung dan stroke Seperti yang saya jelaskan tadi Apabila akhirnya nanti menjadi diabet Kalau masih pra-diabet Bapak Ibu Ini masih bisa disembuhkan sempurna Dengan merubah gaya hidup Dengan mengkonsumsi suplemen Supaya mencegah Jangan sampai jatuh ke diabet Akhirnya diturunkan HbA1c-nya Jadi normal lagi Ini bisa kita sembuhkan Tapi kalau sudah menjadi kencing manis Sudah menjadi diabetes Ini tidak bisa kita sembuhkan Jadi selama-lamanya dia akan menjadi Penderita penyakit kencing manis Paling kita jaga supaya gula darahnya tidak tinggi Nah pada kondisi sudah diabetes Walaupun pankreas pada kondisi sehat Bisa memproduksi insulin Sudah terjadi yang namanya insulin resistant Yaitu sel-sel tubuh kita Terutama sel yang bisa menyimpan glikogen Seperti di otot Dan juga di liver Itu tidak sensitif terhadap hadirnya insulin Akhirnya Walaupun sudah gula darah tinggi Tidak ditarik ke sel Nah ini Kenapa kita bicara hari ini Sekarang kita bicara statistik Sepertiga Bapak Ibu Dari orang yang kencing manis Awalnya tidak tahu loh Mereka kena kencing manis Sepertiga itu Biasanya ketahuannya Ketika ada medical check up di kantor Ketika tiba-tiba ada di main ke gas ibu Kalau di Bandung ada gas ibu ya Pak ya Pagi-pagi Ada yang orang periksa gula darah Bayar 10 ribu gitu Periksa Eh kok tinggi gula darahnya Itu sepertiganya loh Sepertiganya orang gak sadar bahwa dirinya Sudah diabetes Hanya dua pertiga yang tahu Karena memeriksa tadi Makanya kalau kita dapat pollingnya tadi Ini angkanya sesuai Angkanya sesuai dengan yang Statistik ini Nah seperlima Atau 20% Itu yang terdiagnosis pradiabet Kalau dia tidak melakukan apapun Walaupun dia bergaya hidup sehat Dalam 10 tahun itu jadi diabetes Kalau dia gak mengintervensi Supaya mencegah Jangan jadi diabetes Walaupun hidupnya Biasa-biasa saja gitu Jadi banyak orang yang bilang ke saya Gitu ya ke dokter Padahal saya gak makan gula loh dok Padahal saya sudah begini loh Padahal saya sudah begitu loh Karena diantara kita mungkin banyak yang belum tahu Penyebab atau kebiasaan hidup kita Yang bisa bikin kita pradiabet dan diabetes Nanti kita kesana Tapi ini statistik yang tidak mengenakan lagi nih Jadi sekitar Sekarang 2024 ya Mau 2025 5 tahun lagi 5 tahun lagi Bapak Ibu 12% penduduk Indonesia diprediksi Memiliki kencing manis Kalau disini ada 160-an orang Berarti sekitar 16 ya Sekitar 20-an orang lah Kurang lebih Sekarang 24 Sudah banyak Pak Sudah banyak Pak ya Sudah berapa Pak 224 orang Sudah 224 orang 12%-nya berarti Hampir 30 Hampir 30 orang dari yang hadir disini Itu kencing manis Di tahun 2030 Kalau kita tidak melakukan apa-apa Kalau kita gini-gini aja hidupnya Ini statistik yang paling ujung Yang tidak mengenakan Setiap 10 detik sekali ya 9,8 detik Itu satu orang meninggal karena kencing manis Kalau menurut saya meninggal yang sia-sia Karena ini penyakit yang bisa dicegah Beda kalau seandainya Kita kena penyakit COVID gitu ya Gimanapun kita mencegahnya Yang namanya sudah pandemi Kita bisa kena gitu Walaupun sekarang sudah ada vaksin Tapi saat awal-awal pandemi kan Itu tidak bisa dicegah Nah kencing manis ini penyakit yang bisa dicegah Bisa dicegah Walaupun punya keturunan Gimana caranya Nah nanti dikasih tahu sama Pak Yus Nah sekarang ini nih Yang harus kita sampaikan Karena banyak Saya punya website Indramuhtadi.com ya Bapak Ibu bisa buka Di N-D-R-A-M-U-H-T-A-D-I.com Di situ saya izinkan orang bertanya Sebebas-bebasnya Hanya memang kecepatan saya menjawab Tidak secepat orang bertanya Jadi banyak yang tidak terjawab Karena keterbatasan kemampuan Membalas dan waktu yang saya punyai Tapi Kalau saya hitung Ketika COVID yang lalu Yang masuk ke dalam Indramuhtadi.com Untuk bertanya itu 2.000 setahun Pak Yus 2.000 setahun Dari 2.000 itu Kita bisa lihat Saya bisa Screaming gitu ya Ternyata Tentang kecing manis cukup banyak Pertanyaannya Walaupun paling banyak Emang penyakit infeksi ya Dan Masih banyak Yang belum tahu Kebiasaan Atau kondisi Pemicu kecing manis Nah kira-kira Saya stop dulu ini ya Yang Belum buka Slidenya Pasti belum tahu Nah kita pengen di chat nih Pak Pengen di chat Kita pancing yang 225 orang ini Kalau pertanyaan nanti saya jawab ya Tapi ini yang saya mau tanya dulu Pertanyaannya begini Apa Menurut Bapak Ibu semua Penyebab nomor satu Penyebab utama Penyebab nomor wahid Penyebab nomor pertama itu Penyakit kencing manis Nah kita tunggu Lima penjawab aja Silahkan Bapak Ibu di chat Ini saya sekarang lagi buka chat Siapa yang mau jawab Tidak ada Tidak ada hadiah ya Tapi tidak juga akan disalahkan Kalau salah Saya pengen tahu ya Dok Sampai aku nunggu Yang jawab Ini Kita kehadiran satu tamu Luar biasa juga Dari Jeddah Wih Siapa Pak Ada Ada Kei Haji Abdullah Gimnastiar Wah hadiah Ada Ada Aagim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aagim Apa kabar Wah luar biasa nih Sampai kita Ada Aagim Pesertanya Tadi saya lihat ada Aagim Aagim ada masih ada Sampai kita Aagim ada Aagim Assalamualaikum Selamat malam Beliau masih di Jeddah Oke mantap Kalau ada rombongan Banyak berapa 8 bus Kalau tidak salah Oke Oke Nah mungkin Mungkin sambil Ini ya Membawa jemaah Ada Oke Nah ini sudah banyak yang jawab Pak Kita baca Pak Ada yang bilang Stresnya tidak terkontrol Terus ada yang bilang Stres lagi Stres Oh banyak yang penyebabnya Stres Pak katanya Oke Keterunan dan pola hidup Pola makan Waalaikumsalam Terima kasih Barusan susah jawab Lanjut Lanjut dok Terima kasih Terima kasih Pak Yos Terima kasih Pak Yos Terima kasih Lanjut ya Nah ada yang bilang Senang minum manis Stres Pola makan Oh ini agak unik nih Pak Yos Pak Jarut Banyak yang bilang Pola ini ya Stres ya Mungkin gara-gara tadi Pak Yos Mengucap soal stres kali ya Pola makan Pola hidup Lifestyle kegemukan Oke Tuh kan bener kan Pak Yos Ini ada yang ngomong Ngemil dan makanan yang berlemak Pak Ada ya Ada nih Fuji Astuti Oh iya Emang Butuh Butuh orang Untuk yang bacain chat nih Biar saya Bisa ya Ini yang lain Oke ya Ngemil dan makanan berlemak Ada yang jawab berarti ya Nah iya Ini kayaknya udah baca Slide saya nih Udah baca slide saya Oke Nah ternyata betul Yang nomor satu adalah Suka makan berlemak Banyak sekali orang yang bilang Stres tadi ya Betul stres ada Ada Tapi bukan nomor satu Pola hidup Ya pola hidup yang mana dulu Ya luas pola hidup ya Salah satunya suka makan berlemak Kemudian Ada yang bilang tadi Apalagi tadi Minuman manis Bener ada Tapi bukan nomor satu Ternyata yang nomor satu Bapak Ibu Suka makan berlemak Nah kan Mungkin Hah Iya gitu Iya Nah di Jawa Barat Terutama ya Ini serang sekali Yang namanya Gorengan Seperti bala-bala Gehu Gorengan Nah kalau bahasa Sunda Gorengan itu Kata dasarnya goreng Yang artinya jelek Tapi dimakan gitu ya Nomor dua Sudahlah suka makan berlemak Terus suka ngemil Jadi ngemilnya makanan berlemak gitu ya Ini loh nomor dua Ini diurutkan dari yang paling banyak ya Paling besar menyebabkan kencing manis Yang nomor tiga Kurang tidur Mana tadi yang minum manis ya Jauh banget di bawah ya Karena kan kalau iklannya di TV gitu ya Pak Yus ya Betul Karena minum manis Jadi udah kayak brainwash ya Betul minum manis bisa bikin diabetes Tapi bukan nomor satu Kurang tidur nomor tiganya Dan ini sangat penting sekali Dan ini kejadiannya banyak sekali Coba deh Anda begadak Walaupun Anda belum diabetes Besok pagi periksa gula darah Anda Tinggi Tinggi Ya mungkin belum masuk ke pradiabetes Atau diabetes Tapi udah jauh lebih tinggi Dari biasanya Jadi kurang tidur ini bahaya sekali Jadi Makanya sekarang banyak tadi diskusi di awal Banyak anak muda yang sudah kena kencing manis Karena pola hidup anak muda sekarang itu ngalong Jadi Batman Jadi Batman Jadi begadang di malam hari ya Ada yang karena tugas Tapi banyak juga sekarang banyaknya main saham Pak Yus Saham di Amerika bukanya Ini terlepas dari halal haramnya ya Saham di Amerika bukanya kan Malam di kita gitu ya Main saham Atau lebih parah lagi Judi online gitu ya Itu malam-malam ya Kurang tidur Udah lah judi online-nya Kalah Belum dapat dosanya Terus Kena diabetes lagi Nomor empatnya Malas beraktifitas fisik Nah jadi tadi ya Kurang olahraga Tadi dia bilang Nomor empat itu Kurang gerak Malas beraktifitas fisik Jangankan olahraga Bergerak aja gak mau gitu ya Karena antara aktivitas fisik Beraktifitas fisik sama olahraga itu Dua hal yang Sama tapi berbeda Jadi serupa tapi tak sama Jadi ada batasan Kapan yang kita sebut sebagai olahraga Kalau tidak sampai Kedenyut nadi olahraga Itu hanya aktivitas fisik Nah sekarang bawaannya Aktifitas fisik orang itu Di jempol aja Mainnya di jempol Nah ini gak ngebakar kalori ya Kalau di jempol lagi Nomor limanya Bapak Ibu Baru stres yang tidak terkontrol Bahkan lebih tinggi dari gula Jadi tadi udah banyak tuh Yang ngomongin stres Betul Itu nomor lima penyebab kencing manis Apalagi Suka makan berlemak Suka ngemilk Kurang tidur Terus Mager ya Malas beraktifitas ini kan mager ya Stres pula Jangan kaget Jangan bertanya Jangan heran Kalau kena kencing manis Nomor enam Merokok Rokok yang Tembakau ya Kalau rokok yang Fave Sama rokok elektronik Beda lagi penyakitnya Tapi yang rokok Tembakau ini Bisa bikin kencing manis Nomor enam Lebih tinggi dari gula Jadi jangan heran Kalau tiba-tiba Anda terdiagnosis Kencing manis Padahal olahraga Padahal tidur cukup Tapi merokok Sejak SMP Misalnya Bisa jadi Selnya Jadi rusak Reseptornya Akhirnya Kena kencing manis Nomor tujuhnya Memkonsumsi alkohol Nah di Indonesia Agak jarang sih ya Orang mengkonsumsi alkohol Walaupun ada Banyak orang Yang mengkonsumsi alkohol Karena Pengen terap Pengen sendawa Yang dicari alkohol Atau pengen tidur pulas Minum alkohol Ini yang saya sering dengar Di pasien gitu ya Kenapa Larinya ke alkoholnya Kalau minum alkohol Jadi terap dok Jadi sendawa Biar keluar anginnya Dikerok aja Biar keluar angin Padahal gak ada angin Sebenarnya ya Itu karena produksi Asam lambung yang tinggi Nomor delapan Baru Bapak Ibu Senang minuman Dan makanan manis Terutama minumannya Ini yang sering lupa Kayak anak-anak sekarang nih Anak perempuan Terutama ya Yang gadis-gadis Usia dua puluhan Pengen berat badannya Turun Dia tidak makan nasi Tidak makan Makanan manis Kue-kuean Gak dimakan Roti Gak dimakan Tapi minumnya Boba Segelas boba itu Kalorinya Sepiring nasi Yang regular size Tapi minumnya Coca-Cola Eh sorry Gak boleh sebut merek Minumnya soda Segelas soda Gulanya Sama dengan Tiga Gelas teh manis Nomor sembilan Punya hipertensi Nah tadi ya Jadi hipertensi Jadi lokomotifnya Dia bisa bawa Kencing manis Nomor sepuluh Lemak darah tinggi Sama Lemak darah Yang menjadi lokomotifnya Dia bisa bawa Kencing manis Nomor sebelas Overweight Kelebihan berat badan Nah jadi harus dijaga juga Supaya jangan Kelebihan berat badan Kelebihan berat badan Walaupun yang Satu sampai sepuluhnya Enggak Pelan-pelan juga Akhirnya Terjadi peningkatan HbA1c Nomor dua belas Ini yang perempuannya Pernah pakai Pil kontrasepsi Lebih dari tiga tahun Berturut-turut Jadi Bapak Ibu Kalau punya putri Atau punya mantu Yang perempuan Kontrasepsinya pil Bilang sama mereka Supaya setelah Tiga tahun Ganti dulu Sama yang non-hormonal Karena Risiko Merusak juga Untuk kena kecil manis Nomor tiga belas Kenapa Paparan matahari pagi Kurang dari Tiga hari seminggu Jadi Seminggu Seharian itu Di rumah Semingguan itu Di rumah Gak keluar-keluar Jadi matahari pagi pun Ternyata Menjadi faktor Seseorang bisa Kena kecil manis Nah inilah dia Bapak Ibu Tiga belas penyebab Lebih banyak Ada-ada Jadi bukan hanya Tiga belas ini Tapi ini tiga belas Top tiga belas Penyebab Pencetus kebiasaan Kondisi Kita kena Kencing manis Bisa dilihat Di slide-nya ya Yang saya share Nah Oke Tadi kan dibilang Banyak orang yang Gak sadar Dia kencing manis Kecuali diperiksa Jadi kalau Saya pinjam nih Istilahnya Pak Yus Pak Jarut Jangan pakai perasaan Tapi pakai pemeriksaan Nah orang kita Banyaknya pakai perasaan 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 loh kok Badan perasaan Badan itu diperiksa Betul Nah tapi Kalau seandainya Anda pengen tahu Ya Atau ini dijadikan Tanda Supaya buru-buru periksa Poliuri Nomor satunya Sering pipis Sering buang air kecil Berarti kan kita harus tahu dulu Kapan dikatakan kita Sering buang air kecil Kencing normal kita itu Adalah 2 jam sekali Jadi kalau Bapak Ibu Buang Dengan kondisi minum yang normal ya Minum gak kebanyakan Tidak sedang olahraga Tidak banyak keringat Itu 2 jam sekali Kalau pipisnya Lebih dari 2 jam sekali Berarti kurang minum Kalau pipisnya Kurang dari 2 jam sekali Jadi lebih sering Padahal minumnya segitu aja Coba periksa gula darahnya Siapa tahu Sudah tinggi Sudah banyak Ada terjadi Diabetes Ini maaf yang main-main Di Layar Jangan ini ya Jangan main mouse-nya di layar Yang kedua Gampang lapar Gampang lapar Makan baru aja Kapan dibilangin gampang lapar Kalau di bawah 4 jam Pengen makan lagi Karena pengosongan lambung kita itu 4 jam Jadi kalau ada orang belum 4 jam Padahal makannya tadi kenyang ya Kecuali makannya baru cuma sepotong Roti gitu ya Atau cuma sekerat Buah misalnya Sebuah pisang Ya wajar kalau lapar lagi Tapi kalau sudah kenyang Tapi di bawah 4 jam Pengen makan lagi Itu polifagi Terus bawaannya juga Pengen minum Terus padahal hari Tidak begitu panas Terus awal-awalnya Berat badan turun dulu nih Sebelum naik lagi ya Orang yang kecing manis Turun dulu Makanya kalau ada orang Yang tiba-tiba kurus Suka ditanya Bapak kenapa Kecing manis ya Orang kita udah tahun yang gini Biasanya kalau udah Berat badannya turun Dibilang kecing manis Kemudian Nomor 4 nya Pengelihatan kabur Pak Yos tadi bilang Ada usia 35 Kenalan Pak Yos Sudah buta Awalnya kan Gak langsung buta ya Awalnya kabur dulu Kabur Pelan-pelan Pelan-pelan Hilang Saya juga punya Pagi siang hari Itu ngantuk Jadi daytime sleepiness Ngantuk di siang hari Nah itu hati-hati Bisa juga ini merupakan Tanda kencing manis Terus yang tujuh Impotent Baik tidak bisa ereksi Maupun tidak bisa membuahi Kalau yang perempuan Enggak susah ya Kita ngeliatnya Karena yang laki-laki Yang ini bisa kita lihat Terus sering kesemutan Sing si remun ya Bedakan sama keram otot Ini kesemutan Yang seperti ada yang menjalar Dan melahirkan bayi Di atas lebih dari 4 kg Nah kalau terjadi Satu dari sembilan ini Dan Anda Sudah lama sekali Periksa gula darah Segera periksa lagi Dan saya sarankan Yang diperiksa Bukan hanya gula darah Tapi juga HBA 1C Betul Yang pertama kita periksa itu Adalah gula darah Tapi bukan Yang terpenting Karena gini Bapak Ibu Misalnya nih Bapak Ibu Ada Rekrutmen Masuk tentara Misalnya Ada orang Anak muda Yang pengen masuk tentara Dia tahu Disitu ada Pemeriksaan gula darah Dua minggu sebelumnya Dia olahraga Tidur cukup Makan dijaga Itu dua minggu Diperiksa Gula darahnya Bisa normal loh Gitu Kita harus juga Periksa HBA 1C Sebelum kita kesana Saya kasih tahu dulu Nilai normalnya Nah kita yang periksa Untuk gula darah itu Dua Pertama gula darah puasa Disini ya Yang keduanya Gula darah setelah Dua jam akan Yang ini biasanya Hanya untuk penelitian Kita gak periksa Yang ini Yang after makan Namun normal Kalau Kalau saya Karena anak 4 Itu normalnya Kita bilang Di bawah 110 Tapi di Beberapa Senter di dunia Juga mengatakannya 100 Kalau sudah 101 sampai 125 Jadi 4 itu 110 sampai 125 Ini kita katakan Sebagai Pradiabet Yang terjadi itu Sebenarnya terjadi Imper glukos Toleransi glukosa Yang terganggu Tadi di sel ya Di atas 126 ini Diabet Untuk gula puasa Kalau untuk yang Dua jam setelah makan Ya Ini 140 Kita katakan Normal Tapi sudah di atas 140 Ini sama ya Ini bisa dikatakan IGT Pradiabet Dan di atas 200 Diabet Tapi kalau salah satu Ini aja Tapi ininya enggak Atau ini aja Atau ininya enggak Kadang-kadang kita katakan Juga sebagai Pradiabet Makanya Patokannya ini Gak bisa hanya dari Gula darah Yang paling penting Yang kedua Yang tadi Kalaupun dia Dua minggu sebelumnya Menjaga kondisi Supaya Tidak Tinggi gula darahnya Yang namanya HbA1c Atau Hemoglobin A1c Ini sejenis protein Yang terikat Ke sel darah merah kita Protein sel darah merah kita Yaitu hemoglobin Yang Tidak akan bisa Dikadalin Tidak bisa Ditipu Karena ini Rata-rata Gula darah kita Selama 3 bulan Kecuali dalam 3 bulan terakhir Dia Mau tes Terus 3 bulan terakhir Menjaga makan Dengan catatan Dia belum kecing manis Kalau sudah kecing manis Tidak akan turun juga Misalnya Ada orang yang masih Awal-awal Pradiabet Mau masuk tentara Jadi diajarin caranya Pak Yos Tapi Luar biasa Kalau harus 3 bulan Merubah pola hidup Tiba-tiba Tapi makanya Yang paling penting itu Kita periksa HbA1c Dan ini Sakleb Tidak pakai Di antara Pokoknya Kalau di atas 6,5% Itu sudah diabetes 5,7% Sampai 6,4% Ini Pradiabet Di bawah 5,7% Target kita Untuk jadi normal Nah ini Yang harus diperiksa Bapak Ibu Dan periksaannya juga Tidak harus setiap hari Karena tidak akan bergerak Angkanya Bahkan tidak juga Sebulan sekali Periksanya 3 bulan sekali Percuma Kalau kita periksa Di bawah 3 bulan Tidak akan bergerak banyak Paling 0,1 Kalau bergerak pun Walaupun makan Suplement sekalipun 3 bulan sekali Kita periksanya Kita follow up Nah ini yang kita periksa Supaya apa Supaya tidak kena Komplikasi ini Bapak Ibu Komplikasi diabetes Ini yang bahaya Yaitu Satu Setruk Setruknya Setruk Infal Bukan setruk Perdarahan Terus buta Matanya Dikatakan sebagai Diabetik Retinopati Kemudian serangan jantung Dan penyakit Kardiofaskular Lainnya Kemudian gagal Ginjal Nomor 1 gagal ginjal Indonesia karena Hipertensi Nomor 2 karena Diabet Terus Saraf Terjadi Diabetik Neuropati Kalau yang diginjal Namanya Diabetik Neuropati Sel-sel nevronnya Mati Pati itu mati Dan bisa juga Kalau luka Terinfeksi Jadi gangren Nah inilah Komplikasi Diabet Kalau kena serangan Jantung Mungkin enak Langsung meninggal Beres semuanya Tapi kalau Kenanya Setruk Lumpuh Kenanya Mata Buta Kenanya Ginjal Cuci darah Seumur hidup Kenanya Saraf Wuduh Gak enak Banget Nah Kenapa Tunggu sakit Ya udah Harus kita lawan Kita harus Robah nih Gaya hidup kita Berarti kita harus Merobah Gaya hidup Karena Gaya hidup ini Merupakan Kebiasaan Sejak kita Kecil kita Bapak Ibu Kebiasaan Sejak kecil Yang menjadi Suatu karakter Dengan gaya hidup Nah Ini dah looping Ini kebiasaan Yang memang Dibawa sejak kecil Tapi bukan berarti Kita nyalahin Siapa yang membesarkan Bagaimana Ayah Buddha kita Membesarkan kita Dari pola makan Pola jajan Pola ngemil Tadi ya Pola olahraga Dan seterusnya Itu kan diturunkan Dari orang tua Ke anaknya Lihat deh Kalau ada Anaknya maaf Badannya gemuk Salah satu dari Papa mamahnya Pasti ada yang gemuk Tapi kalau Anaknya kurus Lihat deh Papa mamahnya Pasti kurus Karena pola makan Itu diturunkan Maksudnya Gaya makannya itu Diajarkan di rumah Kebiasaan Jadi mulai dari sekarang Aja kita berubahnya Udah jangan disalahin Yang dulu-dulu Jadi mari harus Kita berubah sekarang Nah berubahnya Bagaimana cara berubahnya Berubahnya adalah Jangan sampai Kita kena Pradiabet Boro-boro diabetes Pradiabetnya Jangan sampai kena Kalau sudah diabetes Sudah terlambat Nah tapi Bapak Ibu Yang memang tadi sudah Ada diabetes Kita bisa menurunkan HbA1c nya Menjadi angka Pradiabet Nanti dijelaskan Pak Yos Nah kalau sudah diturunkan Jadi angka pradiabet Kan resiko-resiko Yang bahaya tadi Jadi ikut hilang Kalau bisa diturunkan terus Menjadi HbA1c yang normal Walaupun kalau sudah tegak Diagnosis kencing manis Ya dia bisa naik lagi Kalau pola hidupnya Nakal lagi Nah jadi makanya kali ini Nanti disampaikan lebih jelas Sama Pak Yos Saya ingin menyampaikan Isinya aja nih Isi dari milk chrome ini Adalah Lactoferid Chromium Fluoride Dan whey protein Kombinasi dari Inilah Tadi saya Kalau kita bikin keju Di produsen keju Ada yang protein Yang terjadi di lapisan atasnya Itu whey protein Nah jadi Dari situ Kita ambil Dia merupakan Sebuah asam amino Yang gampang banget Diserap Oleh tubuh kita Sehingga Dengan fungsinya Yaitu Satu Membantu Pembentukan masa otot Apa bukan Sama diabetes Nah enggak sih Ini sampingannya Membantu Menurunkan berat badan Nah ini ada hubungannya Sama Sama diabetes Membantu Pembentukan Antioxidan Seperti glutathione Ini supaya Kulitnya mencerang Supaya kulitnya mulus Kemudian Membantu Menurunkan tekanan darah Nah untuk diabetes Ini Membantu Menstabilkan kadar gula darah Dengan mengoptimalkan insulin Baru satu Itu whey protein aja Dia sudah Membantu Menstabilkan gula darah Dengan cara Mengoptimalkan Kerjar insulin Itu whey protein Yang kedua Ada yang namanya Lactoferrin Dari namanya Kita tahu bahwa ini Besi yang terdapat Dalam susu Lacto itu susu Ferrin itu besi Jadi dia merupakan Glikoprotein Terdapat dalam Kolostrum Tepatnya Kecil sekali Jumlahnya dalam Kolostrum itu ya Apalagi dalam Ludah kita Dalam air mata Sel darah putih kita Amat sangat Sedikit sekali Berarti harus kita Import dari luar Tapi kan susah Yang ngambil kolostrum Ternyata Kita bisa Mengekstrak kolostrum Bukan dari sapi Yang baru melahirkan Tapi dari Susu sapi yang biasa Susu sapi yang biasa Dengan teknologi Pengekstrakannya Kita bisa ngambil Si Lactoferrin ini Ya Dengan fungsinya Nomor satu Membantu penyerapan Zat besi Dalam gula darah Berarti ini Terutama wanita Yang sering anemia Karena Sering diet Dan Mengalami menstruasi Jadi HB-nya Lebih rendah Dari laki-laki Secara alami Memang seperti itu Bagus untuk Mengonsumsi ini Jadi membantu Penyerapan dan Distribusi Zat besi Memiliki Kemampuan Antibakteri Antivirus Antijamur Melawan tubuh Melawan infeksi Terus Berefek sebagai Antioxidan Menetralisi Radikal bebas Ini efek Bagus Sampingannya Tapi untuk Diabet Ini Memiliki Anti-radang Sama meredakan Peradangan Karena Kalau sel-sel tubuh Kita kerendam Air manis Kalau bahasa Sundana Sel-sel tubuh Kita kerendam Ciamis Bukan tasik banjar Ciamis Itu artinya Air manis Itu akan mudah Terjadi peradangan Dan Lactoferrin ini Membantu Untuk Menekan peradangan itu Misal kita punya bisul Lama sembuh Terus kita punya Luka Lama sembuh Walaupun tidak terinfeksi Atau kita punya Peradangan di jantung Lama sembuh Kita punya peradangan Di pencernaan Lama sembuh Dan yang tiga itu Chromium Chromium ini Sejenis logam Tapi bukan Esensial Bukan logam yang seperti Kita ambil Di Tambang bumi Tapi Trisminilla Jadi esensial Trisminilla Yang terdapat Dalam makanan kita Nah kalau Sumbernya Untuk Chromium Yang dibuat Sebagai Suplemen Dan makanan Ini Adalah Ragi Jadi Brewer's yeast Namanya Sejenis ragi Tapi sebenarnya Chromium ini Terdapat dalam Daging sapi Daging unggas Seperti ayam Dan bebek Kemudian keju Dan seafood Juga ada Nah yang sering Kekurangan Chromium itu Adalah mereka Yang Vegan Yang mereka Yang vegetarian Apalagi yang Vegan Tidak sama sekali Makan daging sapi Daging ayam Unggas Bahkan Vegan itu Tidak minum Susu Tidak makan Seafood Nah ini Kekurangan Chromium Banget Nah kalau Kekurangan Chromium Ini juga Beresiko Untuk Terjadinya Cepatnya Peningkatan HbA1c Karena Manfaat dari Chromium itu Meningkatkan Kemampuan fisik Kita dalam Beraktifitas Memperbaiki Kemampuan Kognitif Biar gak Cepat Pikun Membantu Memperbaiki Mood Sebagai Anticemas Sama depresi Jadi kalau Paken happy Makan Chromium Kemudian Membantu Tubuh Memproses Makanan kita Karbohidrat Lemah protein Dan untuk Kencing manis Membantu Meregulasi Gula darah Dengan insulin Bersama-sama Insulin Nah ketiga Hal tadi Ketiga zat tadi Yaitu Whey protein Lactoferrin Dan Chromium Bila digabungkan Efeknya Untuk Kencing manis Sudah pasti Bisa menjaga Berat badan Meningkatkan Sensitifitas insulin Menurunkan Kadar gula darah Memperbaiki Kontrol gula darahnya Mengurangi Peradangan Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Di usus Meningkatkan Sensitifitas insulin Membantu Kontrol gula darah Tiga Gabungan ini Menjadi Powerful Sekali Apabila Dikonsumsi Oleh orang Yang gula darahnya Sudah mulai Ting Supaya Nggak harus Masuk Ke kencing manis Yang gula darahnya Normal Supaya Anis Ya supaya Turun lagi Menjadi Pradiabet KBA1C Maksud saya ya Terus akhirnya Bisa normal lagi Bisa gitu Bisa Testimoninya Nanti disampaikan Sama Pak Yos Nah Dimana sih Kerjanya Si 3Z Tadi 3Z Tadi Ini saya jelaskan Dulu ya Ada yang namanya Itu GTF Glukose Tolerance Factor Nah ini Akan Diperkuat Apabila Reseptor insulin Kita lebih Sensitif Sehingga Glukosa Lebih mudah Masuk ke Sel Terutama Sel-sel yang Bisa Menyimpan Glikogen Yaitu Sel otot Dan sel liver Nah misalnya Kita makan nih Makan Setelah makan Tinggilah gula darah kita Karena makanan kita itu Semua Akhirnya dirubah Jadi gula kan Apalagi yang masuknya Udah gula Nah ketika gula masuk Pankreas Dapat sinyal Eh Gula tinggi tuh Berarti harus Segera ditarik ke sel Sel apa Sel otot Dan sel liver Insulin Dikeluarin Sama pankreas Sreya Ketika insulin tinggi Jaringan-jaringan Yang penangkap Gula tadi Selnya Dapat sinyal Eh Insulin tinggi Berarti kita harus Ngambil gula Dari darah Nah mereka Ngambil gula Dari darah Di reaksi Kimianya Ditarik itu Gula dari darah Masuk ke liver Dan otot Menjadi glikogen Terutama juga Disitu ada Ginjal Lemak Tapi yang paling utama Itu otot Dan Liver Atau hati kita Nah pada Orang Akhirnya Sorry Akhirnya gula darahnya Turun Nah pada Orang yang sudah Pradiabet dan Kencing manis Bukan berarti Pangkreasnya gagal Bikin insulin Bukan Pangkreasnya Awalnya tetap Bikin insulin Tapi si sel-sel ini Gak sensitif Terhadap hadirnya Insulin Cuek Akhirnya Gula darah tinggi Gak segera dimasukin Ke otot Gak segera dimasukin Ke liver Pangkreas kan Kesel Mungkin gitu ya Kenapa sih ini gula gak ditarik-tarik Dikeluarin insulin lagi Dikeluarin insulin lagi Makanya pada orang yang kecil manis Kalau diperiksa Itu insulinnya tinggi Terus terapi dari dokter Ngasih lagi insulin Kadang Jadi kadang-kadang Kurang tepat juga Kalau seandainya Kita udah sampai pada titik Yang selnya benar-benar buntu Gak bisa mendeteksi Kehadiran insulin Akhirnya karena pankreas Terus-terusan bikin insulin Jebol pabrik Nah Kalau sudah jebol Beneran pabriknya Baru Insulin harus kita suntik Dari luar Mau gak mau Walaupun sudah Minum Tiga suplemen ini Kalau pankreas Sudah gak bisa bikin insulin Tetap saja Insulin harus disuntik Kan gak enak ya Kalau sudah terjadi hidup Seperti itu Nah kerjanya disini Dia meningkatkan Sensitifitas sel Terhadap hadirnya insulin Supaya Glukosa lebih mudah Diserap oleh sel Itu yang saya sampaikan Pas 45 menit pak Terima kasih bapak Indu Ini saya sekeluarga Sekalian kenalan Nama saya dokter Indramu Tadi Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Di Bandung Masuk angkatan 94 Jadi saat ini Usia saya sudah Setengah abad juga Alhamdulillah Masih sehat Dan kadar gula darah saya Dan HBA 1C Normal Pak Yos Masih di bawah 5,7 Yang ini anak saya Namanya Aldrin Sekarang di ITB Semester 3 Yang ini namanya Aurora Sekarang di Alazar Shifa Budi Parahyangan Kelas 3 SMP Kalau yang ini Nama dan umurnya Rahasia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga kita bisa Sampai lagi Dalam hal lainnya Yang mana Tadi di Turki Pak Turki Akhir tahun lalu Nah ini Buku yang saya Dibilang sama Pak Yos tadi Stress untuk hebat Bisa dilihat Di indramuktadi.com Silahkan dibuka Bapak Ibu juga bisa Bertanya di sana Di kontaknya ya Tinggal masukkan saja Nah kalau ada Yang mau follow Instagram saya Mumpung ini Pesertanya banyak Pak Siapa tahu saya dapat Follower baru Silahkan Follow Instagram saya Di indramutadi Besok Sabtu saya akan Sejarah di K-Live Membawakan topik Ketidakstabilan ekonomi Dan kesongin ekonomi Dan kesehatan mental Bangga bisa dipollow Di indramutadi Yang mau handphone saya Bisa di Foto Atau bisa di Scan QR Code Baik terima kasih Ini juga ada di Ini ya Pak Yos Di slide yang tadi Bisa juga Dilihat dari slide Yang saya share tadi Saya serahkan kembali Kepada Pak Yos Terima kasih untuk sementara Saya tutup dulu Nanti kita Q&A Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Dr. Indra Yuk mari sama-sama Kita berikan Apresiasi buat beliau ya Yang sudah selama 45 menit Menyampaikan Pengetahuannya Wawasannya Dan menambah Ilmu buat kita Bapak Ibu Tadi mungkin baru pada Oh gitu ya Oh gitu Nah kalau udah Oh gitu Artinya kita belajar Sesuatu nambah Nah di pembicara Kedua kita Ngara sumber kita Kedua ini juga Luar biasa Beliau ini Tentunya kita sudah kenal Banyaknya sudah kenal Dengan Pak Jarod Ini founder Dan pendiri Dan juga coach Dari pola hidup sehat Kita dengarkan Bagaimana beliau juga Bisa merubah Pola hidupnya Dan bisa bebas Dari diabetes saat ini Silahkan Pak Jarod Oke siap Saya langsung share saja Pendek Kalau mau ketemu saya Setiap Senin sampai Jumat Saya ada Setiap pagi Senin sampai Jumat Setiap pagi Jadi saya mau Setengah 6 pagi Setengah 6 pagi Jam 5.30 pagi Jadi saya mau share Singkat Saya mau sharing Mengenai diabetes Biar nyambung Dengan Pak Dokter Yang lain Pertama Diabetes itu Kan bisa dites Apakah emang Kekurangan insulin Ya suntik insulin Kalau insulinnya kurang Mau minum obat Ya kayaknya Sama obat Jadi enggak ada yang manjur Atau dites Kalau saya Ngetes Ya tentu Gini Kalau saya tes Alat saya yang punya Ini kan yang murah meriah Karena rumah sakit Tentu jauh lebih hebat Kalau saya tes Misalnya pakai QRMA Itu kalau untuk diabetes Memang Enggak bisa sekali datang Puasa dulu Jam 6 sore Makan terakhir Besok jam 9 Dites Yang puasa Terus makan Habis makan 2 jam lagi Dites Terus 4 jam lagi Dites Supaya saya bisa lihat Produksi insulin Harusnya waktu puasa Itu produksinya rendah Lalu begitu makan Makannya yang manis-manis Sekalian Makan nasi goreng Teh manis Buahnya mangga Maka harusnya Insulinnya naik Jadi begitu makan 2 jam lagi Dites Gulanya naik Insulin naik Lalu 4 jam lagi Maka nanti Kita bisa lihat Dan dianalisa Dia tipe apa Nah itu misalnya Kalau pakai QRMA Agak repot Tapi ya Tes ke rumah sakit Bisa diketahui Anda tipe yang mana Ya Saya sebut QRMA Karena sekarang saya banyak Pakai main-main Pakai alat ini Nah sekarang Maka yang pertama Namanya gula itu Mau yang tipe 1 Tipe 2 Ya gula Masuknya dari mana Kan bukan dari awang-awang Bukan dari udara Bukan dari nafas Yang namanya gula Ya dari apa yang dimakan Maka tentu Harus diet low-carbo Saya nyebutnya low-carbo ya Bukan no-carbo Kan ada diet keto Yang lalu sampai gak makan sayur Sayur dimakan Tapi nasi, bakmi, roti, tepung Jangan gitu Buah, mangga, leci, lengek, rambutan Jangan Apukat oke Jadi Buah pun yang low-carbo Prinsipnya low-carbo Lalu kalau orang diabetes Misalnya Ya kalau saya sih Kesukaan saya ya Ya kalau protein Ya telor Ya Kalau Buah Ya apukat Kalau sayur Ya inti itu Kelor, pare, okra Udah Saya tiap hari Yang hampir-tiap hari itu Bukan hampir ya Ya hampir Pokoknya kalau selama di rumah Kalau pergi pelik-pelik enggak ya Kelor itu hampir tiap hari Gitu ya Oke singkatnya lagi Lo gimana dong Pak Kita butuh vitamin Vitamin C Dari buah-buah yang lain Kalau saya loh ya Buah-buah yang lain itu Saya fermentasi Nah fermentasinya pakai apa Saya pakai bakteri Yang mengandung termofilic Kenapa bakteri termofilic Karena bakteri termofilic itu Ada enzim protease Yang orang diabetes Itu biasanya kan low-carbo Tapi high protein Nah Sudah dietnya low-carbo High protein Misalnya nih Apalagi gitu ya Waktu dites ketahuan Di masalah pencernaan Pepsinnya rendah Jadi pepsin itu Indikator kemampuan orang Ngore protein Kalau pepsinnya rendah Dia makan protein tinggi Pasti di bagian ginjal Nanti protein warnanya tinggi Bahkan kalau dicek lab Itu kreatinin tinggi Ginjalnya kena Kenapa? Karena memang kemampuan Ngore proteinnya rendah Maka orang yang pepsinnya rendah Jangan diet keto Gitu ya Tapi kalau pepsinnya tinggi Nah enggak apa-apa Minum whey powder Enggak masalah Anda pepsin rendah Minum whey powder Diet keto Ginjalnya kena Maka selain pepsin Untuk mengore protein itu Kan ada pepsin Ada protease Nah bicara protease Ini juga dihasilkan Selain tubuh kita Oleh bakteri Yang namanya termofilic Kalau mengore lemak Kan lipase Ya selain Metabolisme lemak Dimengari kolagen Kalau karbohidrat Kan amilase Nah kalau protein itu Selain Selain pepsin Yang diproduksi oleh lambung Juga lipase Nah lipase itu diproduksi Oleh enzim termofilic Dan enzim termofilic itu Sudah teruji Di lab IPB Bogor Ya Ada di dalam promik Itulah kenapa Saya menganjurkan Kepada penyintas Diabet dan juga kanker Ya Bikin Juspro Karena Juspro itu Enzimnya ada Probiotiknya ada Vitaminnya ada Gulanya habis Makanya kalau diabet Saran saya Fermentasi 5-7 hari Kalau saya 7-10 hari Maka itu Gulanya habis Dari buah-buahan Berubah jadi asam organik Dan probiotik Kalau klasik Klasik enzim Setahun Nah itu malah Probiotiknya udah gak ada Tapi enzimnya luar biasa Jadi Klasik enzim ya bagus Juspro ya bagus Itu dua yang berbeda Jadi kalau bakteri termofilic itu Dia akan menghasilkan Enzim protease Ya Jurnalnya ada Ini dia Tapi pepsin juga Mengurep Protein Dan kita butuh Asam amino Asam amino adalah Protein yang diure Pengurep Pengurepnya Salah satunya Enzim protease Enzim protease Ada di Juspro Ya itulah kenapa Saya bilang sama Penjual Biangnya itu Bawa ke lab IPB Mengandung bakteri termofilic Enggak gitu Dilapor sama saya Bener Pak Jarod Mengandung Dugaan Bapak betul Ya betul lah Dugaan sarjana pangan Oke kita lanjutkan lagi Lalu untuk yang kanker Tentu jangan kefir Kalau mau Menghindari susu Tapi yang diabetes Nah itu dia Begitu susu itu Difermentasi Itu kayak Cara sederhana Mengekstrak Lactoferrin Atau B Yang bening-bening Ini namanya B Yang tadi Yang dijelasin sama Pak dokter tadi B Lactoferrin Freelactose Ya Kalau susu ada laktusnya Gimana kita minum susu Yang freelactose Karena kan Minum susu ini kan Pro dan kontra Kita dijajah sama Belanda Tentu kita terkagum-kagum Sama penjajah Karena yang dijajah Lebih bodoh Yang penjajah lebih pintar Gitu ceritanya jawaban dulu ya Maka semua ilmu bandar Belanda diserap Apa ilmu Belanda Empat sehat Lima sempurna Lalu kita juga Empat sehat Lima mencret Lima kentut Lemah Begah Ternyata Banyak orang Asia DNA-nya itu Lactos intoleran Begitu minum susu Kentut Mencret Begah Gimana caranya Kita minum susu Tidak kentut Mencret Begah Gitu ya Maka susunya Dibuang laktosnya Siapa yang buang Bakteri Asam laktat Maka di Al-Quran Ada itu Kofura Minuman Rasulullah Itu kan kofura Kefir Kefir itu Minuman kita juga Apapun agamanya Itu minuman Sehat Karena Laktosnya Diurek Begitu kita banyak Manap minum kefir Di perut saya ini Yang laktos intoleran Dulu minum Susu itu Kentut Mencret Begah Nah sekarang Karena bakterinya banyak Begitu saya minum susu Kan di tubuh saya sudah banyak Bakteri asam laktat Maka mereka bisa mengoreh Dan saya tidak kentut lagi Tidak begah lagi Tentu saya tidak Nabrak-nabrak Tetap saya tidak minum susu Saya minum kefir saja Dan untuk orang 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 diabet Bagus Orang kanker Mungkin justronya saja Kefirnya jangan Kalau misalnya Aduh minum susu Produk kontra Udah yang produk kontra Buang Nanti malah gelisah Gelisah Kankernya kampuh Minum yang bikin damai sejahtera Hati gembira Obat yang manjur Kalau tidak gembira Jangan dimakan Oke berikutnya lagi Gimana cara menurunkan Menurunkan gula dalam darah Yang pertama Yang makannya yang sugar free Atau yang low sugar Yang kedua Ya dibakar gulanya Gimana bakar gula Olahraga Berapa lama Kalau Anda overweight Olahraganya satu jam Karena 30 menit pertama Itu bakar gula Tapi orang diabet Lama-lama kurus Kurus Nah kalau sudah kurus Olahraganya 30 menit saja Kenapa Kalau lebih 30 menit Lemaknya dibakar terus Sudah kurus Makin kurus loh Gitu ya Jadi Olahraganya jangan lama-lama Apalagi lebih dah satu jam Kortisolnya naik Jadi Olahraga itu beda-beda Ada yang mau kurus Ya silakan Satu jam Yang mau bakar gula 30 menit Cukup Ya Atau bahkan puasa pun juga Semuanya akan bakar gula Ya Adalah mati Paling nggak kalau nggak bakar gula Gulanya turun Gulanya yang ada Di dalam tubuh Ya akan kebakar Kalau kita nggak makan Olahraga Nah Bagusnya olahraga Lalu pakai obat Nah begitu obat kan pilihan ya Saya nggak sebut merek Metformin itu bukan merek Ya kalau nyebut merek Boleh ya Metformin itu kan Isi kandungannya Mereknya apa Glucopak Misalnya ya Janumet Itu kan merek Tapi kalau isinya itu ya Metformin Klimioperit Kalau herbal Ya ekstra kayu manis Beci mahoni Ciri ayam Pasak bumi Itu dari bahan-bahan itu Menjadi obat herbal Masalahnya herbal itu dosisnya berapa Kita minim Makin makan biji mahoni Berapa biji ya Susah gitu ya Kecuali punya orang tua Yang sudah berhasil Bisa diikutin Tapi kalau bisa Kalau bisa itu ya Nomor satu dulu Ya kan diet low-carbo Nomor dua Lalu dibakar Olahraga Yang ketiga Obat Nah kalau bisa Kalau bisa lagi nih Kalau bisa Saran saya Dari obat Kita pindah ke suplemen Dari suplemen Kita pindah ke makanan Ya kalau bisa Kan kadang-kadang Begitu suplemen berhenti Nggak bisa pindah ke makanan Kenapa? Misalnya Kalau katakanlah Bukan diabetes ya Kita butuh vitamin C Banyak-banyak Kita minum suplemen Vitamin C Terus kita mau pindah ke makanan Kita makan buah Banyak-banyak Vitamin C-nya naik Cukup Gulanya lebih tinggi Jadi kadang Kita nggak bisa lepas Dari suplemen Ya sudah lah Terima nasib Dalam arti sudah umur Masih muda Makan buah nggak banyak Olahraga nggak apa-apa Masih muda Makan nasi Kayak kuli Nggak apa-apa Kenjadi kantor Makanannya kuli Itu dia Kenjadi kantor Makan kantor Kenjadi kantor Makan kuli Kita kuli Makan kayak kuli Nggak masalah Oke lanjutkan lagi dikit Nggak banyak Jadi kita bisa juga Mengatasi diabetes Pakai obat Ya bisa Kenyatanya bisa Tapi kan misalnya apa Membebani kinjel Nah gimana Kalau kita pindah dari obat Kategori saya Menurut saya Ini bukan obat Ini kategorinya suplemen Suplemen itu apa Chromium Chromium itu temannya Dari kalium Magnesium Tapi menurut saya ya Orang diabetes Juga perlu Sing Kan saya baca artikel Mengenai sing Apa gunanya sing Apa dampaknya Kalau kekurangan Lah saya baca Dampaknya Kalau kekurangan Menjadi Laktus Glukus Intelorannya Pantesan Saya minum Suplemen diabetes Yang lain manjur Kok nggak manjur Manjur Saya baca lagi Mengenai Q10 Yang bagus buat Regenerasi serat otot Betul Yang pegel-pegel Ototnya Tapi asam muratnya Rendah Kurang Q10 Begitu di tes Dugaan saya Betul Ternyata Anda ini Pak saya pegel-pegel Tapi asam murat Anda Sini tak tes Nah bener loh Kurang Q10 Tak kasih Q10 Ada lagi yang sudah Mau Mau naikin masa otot Sudah Sudah nge-gym Sudah olahraga Minum Kok ototnya Nggak naik-naik Q10 itu gunanya Untuk Regenerasi sel Serat otot Makanya Begitu di tes Serat Qu10nya kurang Nih minum Q10 Minum Nge-gym Ototnya naik Pak Jarod Bener Ya bener lah Ilmunya begitu Tapi ternyata Q10 Juga penting Untuk Pankreas Makanya Menarik ya Dan menariknya tuh Orang diabet Kebanyakan kurang Sing Juga kurang Vitamin C Sampai saya ditawari Sama dokter Genti Mas Udah Infus vitamin C aja Orang diabet penting loh Vitamin C Lah ternyata Orang-orang diabet Yang saya tes Memang kombinasi nya tuh Vitamin C dan Sing Pinter tuh yang bikin Siplomen Udah dikombinasi Sing sama C Ntar tanya Pak Jarod deh Itu kenapa sih Sejarahnya kok bisa bikin Kombinasi begitu Jangan Survei orang diabet nih Tapi saya Ya survei kecil-kecilan 800 orang di tes QRMA Katanya dipelajari Siapa yang diabet Dicatret Ternyata kurang C dan Sing Minumlah C dan Sing Terus apa lagi Ya Bentar 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 Saya Sorry Bentar Ya Suplemen Masuk Ini masuk kategori Suplemen Ya Suplemen Ya diabet Ya Kemium Lactoferrin Ya ada juga di susu Olostrum Sing C Ya Lalu yang berikutnya Yang berikutnya adalah Gimana supaya semuanya tadi Dampaknya lebih kuat lagi Ya kita belajar dari John Kabat-Zinn Sama David Hofkin Bahwa Energi kesembuhan itu Ada di otak Gelombang Teta Dan Delta Atau kalau John Kabat-Zinn Energi kesembuhan Tinggi Kalau orang itu Mengalami Love Joy Peace Damai Sejahtera Penuh ucapan Syukur Maka caranya Di antaranya Selain olah Perasaan Olah rasa MBSR MBCT Sebelah kanan Juga olah Gelombang otak Lewat olah Nafas Makanya namanya Pertama Tanti Kelola Karbohidrat Kelola makan Kelola menu Olahraga Lalu Suplemen Tapi juga Kelola Olahraga Kelola stres Stresnya harus kita Kelola nih Bukan dihindari ya Mana bisa kita Menghindari dari stres Kecuali kita udah mati Masuk sorga Gak ada stres lagi Namanya di dunia ya Pastilah ada utang Ada anak masalah Punya suami masalah Istri masalah Kan gak ada disini Yang suaminya malaikat Istrinya malaikat Nah kita gimana Cara kelola stres Ya Kalau kita bisa kelola stres Sekaligus jadi satu aja Tadi Pak Dokter juga Pak Indra juga udah Ajarkan gitu ya Pentingnya tidur Kalau kita bisa Kelola stres Pasti bisa tidur Kalau gak Kalau stres Gimana mau tidur Artinya tidur pulas Maksudnya ya Tidur mah tidur aja Kencing-kencing melulu Bangun-bangun melulu Gitu ya Nah Makanya Untuk bisa tidur pulas Itu kita harus tubuh kita Dalam Para simpatik Tone Lebih banyak Nah kebanyakan orang Simpatik tonnya Lebih banyak Jadi kurang Jomplang Padahal yang namanya Para simpatik ton Itu penting Pada saat Para simpatik ton Inilah Gula disimpen Gulanya turun Pada saat Simpatik Bahkan Anda gak makan pun Gula cadangan di liver Dikeluarkan Udah puasa Gulanya tinggi juga Tidur aja Gulanya naik Kenapa? Tubuhnya para simpatik Bukan para simpatik Lalu gimana cara Lalu gimana cara menaikkan tubuh kita Merubah tubuh kita Dalam mode Para simpatik Kan kita belajar Namanya Olah nafas Ya kan Makanya Yang diabet Olah nafas ini Ya nanti Hubungin saya aja Detailnya Yang Yang darah tinggi Ini olah nafasnya Yang kanker Ini olah nafasnya Di Modul pola hidup sehat Di WA group Sering di post Ikut praktek Pagi hari Diajarkan Gratis Ya kan Kalau mau terapi otak Yang mana Kan saya memori otak Saya dulu kuning Sekarang udah hijau Istri juga udah hijau Sekarang Namanya Pikun Bisa 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 sembuh Dimensia Bisa sembuh Mana ada yang tidak bisa sembuh Selama Tuhan bisa menyembuhkan Kecuali yang Tuhan gak mampu Nah itu baru gak bisa sembuh Karena yang namanya Olah nafas itu Akhirnya membawa kita Kepada perjumpaan dengan Tuhan Kesembuhan tertinggi Enlightenment Kesadaran murni Tau sejati Dan itu bisa lewat olah nafas Dengan berbagai Teknik yang kita ajarkan Tujuannya adalah Dalam olah nafas Salah satunya tentunya Membuat tubuh kita Dalam parasimpatetik Makanya olah nafasnya semangat Kayak bimpo Tarik Buang Tarik Buang Dengan semangat Tetapi Ngantuknya luar biasa Itu tanda parasimpatetiknya tercapek Jadi olah nafas Buka mata Bukan kayak meditasi Ya kan Kalau bimpo kan tak ajarin Buka mata Tarik Buang Tarik Buang Semangat Tapi begitu 50 kali tarik 70 kali tarik Udah Pasat aja ngantuk semuanya Padahal bangun tidur Pagi-pagi Minum kopi Double shot Lalu olah nafas Ngantuk Bangun tidur Minum kopi aja Ngantuk Gimana malam hari Mau tidur Ya pasti ngantuk banget Bangun tidur Kan kita berapa minggu lalu Setiap pagi Ayo Minum kopi dulu Olah nafas Gitu kan Ngantuk semuanya Sama juga yang darah tinggi Kan saya belum olah nafas Tak suruh tes Coba tes Tulis di chat Tekanan darahnya berapa Olah nafas 15 menit Dites lagi 100% 100 orang lebih Semuanya tekan darahnya turun Sampai saya bilang Masih mau minum obat Masih mau minum obat Begitu hebatnya loh Olah nafas Menurunkan darah tinggi Demikian juga Menurunkan yang lain-lain Gula dan seterusnya Ya Makanya Kita belajar Mendekatannya holistik Suplemen itu tambahan Ya penting juga Ya Namanya-namanya tambahan Kalau istilahnya Kayak masuk tol gitu loh ya Ke Bandung gak lewat tol Ya bisa juga 6 jam nyampe Masuk tol 2 jam nyampe Suplemen kan tambahan Tapi kadang-kadang Kondisi tertentu Bahkan gak bisa Tanpa tambahan Karena faktor metabolisme Penyerapannya udah rendah Mau vitamin C Tanpa gula Ya mana ada Semua buah ada gulanya Kan gitu ya Makanya Kita perlu belajar Secara Menyeluruh Ya Oke Itulah dari saya Pak Joss Terima kasih Silahkan kita lanjutkan Saya kembalikan ke Pak Joss Oke Luar biasa Kita beri apresiasi Buat Pak Jarod ya Meskipun dalam Waktunya singkat Tapi banyak sekali Wawasan baru Yang kita dengar Dari Pak Jarod ya Terutama untuk Bagaimana Mencegah Maupun mengatasi Masalah diabetes ya Digabungkan dengan Dokter Intra tadi Ini sudah dapat ilmunya Yang luar biasa Bapak Ibu ya Dalam setengah Satu jam saja Kita sudah dapatkan Begitu banyak Informasi yang Luar biasa Memperkaya Wawasan kita Nah saya akan Bahas sedikit Bapak Ibu Ini giliran saya Akan memberikan informasi Mengenai Milkroom ya Karena hari ini Kita akan Disponsori oleh Milkroom Jadi yang tadi Pak Jarod Juga sampaikan Dan dokter Intra sampaikan Ada tiga suplemen Yang di dalam Milkroom itu Yang memang bisa Bekerja untuk Mengaktifkan GTF ya Dan tadi Pak Jarod Sudah sampaikan juga Keperluannya Tambahan dengan Adanya suplementasi Untuk bisa Membantu Penyembuhan Ataupun Mencegah Masalah-masalah Diabetes ya Jangan sampai Yang belum Kena diabetes Jadi pra Ataupun pra Jadi diabetes Kita maunya Yang sudah diabetes Bisa jadi pra Bahkan bisa jadi normal Dan yang normal Tetap normal Ya kan Yang pra Kembali normal Baik Bapak Ibu Saya akan bagikan Slide saya Untuk Secara singkatnya Nanti untuk kita bahas Di Materi Bapak Ibu Oke Oke Saya masukkan dulu Oke Sudah nampak ya Baik Bapak Ibu Hari ini Kita sudah Mendengarkan Dari dua narasumber kita Dan hari ini Kita akan berkenalan Lebih dekat Dengan Milchrome Milchrome ini adalah Bukan obat diabetes Bapak Ibu Tetapi ini adalah Solusi untuk Mengaktifkan insulin Ya Dengan kombinasi Dari tiga Suplemen tadi Whey protein Lactoferrin Dan ada Chromium Nah Bapak Ibu Kalau kita lihat di sini Milchrome itu Prinsipal dan Factory-nya ada Di Taiwan Ya Diproduksi oleh Maxluck Biotech Corporation Dan di Indonesia Partner distribusinya Adalah KK Indonesia Person KK Indonesia Dan KK sendiri Didirikan di tahun 1999 Artinya sudah Masuk usia Ke 26 tahun Bapak Ibu Dan ada di 40 lebih Kota seluruh Indonesia Dari ujung Barat sampai Timur Indonesia Bapak Ibu Ya Ini sudah tersebar Semua titik distribusinya Gudangnya dan kantornya Kemudian KK Indonesia Juga memiliki Rangkaian produk Yang berkualitas Ya Untuk kesehatan Perawatan kulit Semuanya untuk Arahnya kesehatan Dan kecantikan Bapak Ibu Ya Ada lebih kurang 70 sampai 80 produk Sudah lengkap Ijin POM Halal Dan semua Sudah dekes juga Bapak Ibu Yang memang Diperlukan untuk Legalitas Kemudian Kita kenalan Dengan Milchrome Nah Milchrome ini Di Maxluck Biotech Corporation Taiwan Ini adalah Chairmannya Bapak Ibu Yaitu Madam Linda Chiang Atau kita sebut Chiang Mama Nah Beliau ini adalah Seorang Penyintas diabetes Beliau juga 25 tahun Mengidap diabetes Dan sembuh Dengan kombinasi Dari 3 suplemen ini Bapak Ibu Yang memang Beliau investasi Untuk riset Bersama para profesor Di universitas Di Taiwan Yang untuk bisa Mengembangkan Satu Satu perangkaian Suplemen Untuk mengatasi Diabetes Dan yang dicoba Langsung adalah Beliau Nah Madam Linda Chiang Ini atau Chiang Mama Adalah salah satu Istri dari salah satu Jenderalnya Chiang Kaisek Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu tahu Presiden pertama Taiwan Adalah namanya Chiang Kaisek Dan ini adalah Salah satu istri dari Jenderal Ada 5 Jenderal Daripada Chiang Kaisek Ini istrinya Salah satunya Bapak Ibu Dan beliau Banyak sekali Penghargaan-penghargaan Di Taiwan Bapak Ibu Kemudian Ini juga Produk Milchrome Sudah sampai Di jajaran Para Presiden Bapak Ibu Ini Presiden Taiwan Ma Jingyo Mantan Presiden Taiwan Kemudian Wapres Taiwan Bapak Lian Chan Dan Presiden Ramos Juga di Filipina Juga menggunakan Milchrome Untuk mengatasi Diabetesnya Kemudian Salah satu presiden Yaitu Presiden Taiwan Keempat Bapak Li Tenghui Itu juga memang Sudah mengalami Retinopati Sudah kena ke mata Juga masalah diabetes Dan Waktu itu Baru mulai berkenalan Dengan Chiang Mama Jadi Ini waktu itu Sudah diberikan Dan beliau Mengendorse Bahwa memang Ini yang membantu Dia bisa menghindari Menyebar lagi Lebih parah Untuk diabetesnya Nah kemudian Ini waktu launching Di Jakarta Ini beliau Hadir di Jakarta Dan ini kita berfoto Bersama dengan Pak Jarot juga Chiang Mama Ini usianya 83 tahun Bapak Ibu Tapi kulitnya Sangat halus Sangat enerjik Dan gak kelihatan Sama sekali Penyintas diabetes Bapak Ibu Sangat enerjik sekali Waktu itu Pak Jarot juga ketemu Sama Bu Esther Nah ini kita berfoto Waktu itu bersama Dr. Andrew Ho Founder KK Di launching di Jakarta Januari 2024 Bapak Ibu Mengurus izin POM Untuk Milkrom ini 4 tahun Jadi sebelum pandemi Tadinya mau dipasarkan Tapi karena nunggu izin POM Baru muncul sekarang Bapak Ibu Baru bisa hadir Kenapa lama Bapak Ibu Mengurus izin POMnya Di Amerika Hanya setengah tahun Di Jepang Kurang dari setahun Sudah bisa Dipasarkan Di Indonesia Butuh 4 tahun Karena katanya Butuh Untuk Mengecek organiknya Dari si Apa itu Lactoferin Karena kan itu dari susu ya Susunya kan dari sapi Sapinya makan Rumputnya organik Enggak Katanya organik Jadi diceklah rumputnya Itu bagaimana organik Rumput Sedangkan sapinya ada Di New Zealand Nah diceklah itu Rumput di New Zealand Dan itu membutuhkan Waktu sangat lama Untuk mendapatkan Sertifikat Bahwa organik Dari rumputnya Bapak Ibu Ya Mengurus bulat-balik Dari Taiwan ke New Zealand Bapak Ibu Itu yang membuat lama sekali Nah Bapak Ibu Jadi Milkrom ini Sudah 25 tahun Dipasarkan di dunia 35 di 35 negara Dan memiliki 53 hat Paten fungsi Ya Dan ini sudah sangat Berkualitas sekali Produknya Kemudian Sertifikasi Produksinya juga sudah Lengkap semua Dan sertifikasi Internasional semua Bapak Ibu ISO 22000 Dan sebagainya Sudah dilengkapi Semuanya Kemudian juga Beberapa jurnal Sudah membahas tentang Bagaimana Chromium itu Berfungsi sekali Untuk mengatasi Efektif untuk diabetes Ya Hiperlipidemia Dan depresi Tadi dokter Indah Sampaikan ya Minum Chromium itu Bisa membuat Orang itu jadi Meredak cemasnya Meredak depresinya Nah ini dia Yang memang sudah ada Jurnalnya Betul sudah ada Lengkap sekali Kemudian juga Untuk efek Chromium Supplementation Untuk pasien Tipe 2 Diabetes Juga sangat efektif Kemudian Lactoferrin Itu juga bisa Membantu Untuk mengatasi Brain damage Kerusakan di otak Juga Bapak Ibu Jadi ini memang Kondisi Ataupun kombinasi Tiga suplemen Ini sangat efektif Untuk mengatasi Diabetes Mengatasi depresi Mengatasi Masalah kesehatan Otak juga Nah Juga bukti ilmiah Dari uji klinis Pada manusia Bukan hanya pada tikus Ataupun pada kelinci Tetapi ini Pada manusia sendiri Dan salah satunya Yang namanya langsung Baik Nah kalau Cara kerja Milchrom Tadi Bapak Ibu Sudah dengar dari Dr. Indra Ada di Mengaktifkan GTF-nya itu Glucose Tolerance Factor Yang memang itu Berfungsi sekali Supaya aktif Si insulinnya Banyak orang punya insulin Tapi kurang aktif Nah Bapak Ibu Ini aturan pakai Untuk Milchrom Dimana disini Disampaikan Untuk yang HbA1c-nya Masih antara Di bawah 5,7 Itu artinya Pencegahan diabetes Itu cukup 1x1 Milchrom ini Kemasangnya Ada dalam satu box Itu isinya 60 kapsul Bapak Ibu Dalam bentuk kapsul Nah jadi Gabungan 3 suplemento Ada dalam kapsul Dan kemudian Ini kalau untuk Pencegahan saja Butuhnya 1x1 Isinya 60 Jadi 1 dus ini Bisa untuk 2 bulan Bapak Ibu Kemudian untuk Yang Pradiabetes Yang 5,7 HbA1c-nya 5,7 Sampai 6,4 Itu Dikonsumsinya 2x1 Jadi 1 dus ini Bisa untuk 1 bulan 30 hari Nah untuk Yang sudah Masuk diabetes Yaitu antara 6,5 Sampai 7,9 Ataupun ke atas Itu sudah disebutnya Diabetes Itu juga 2x2 Jadi 1 dus Untuk 2 minggu Kemudian yang Sudah di atas 8 Ini juga disebutnya Diabetes Tidak terkontrol Ini juga sama 2x2 Atau yang sudah Suntik insulin Juga sama 2x2 Bapak Ibu Jadi ada 3 dosis Dan kita semuanya Melihat pada Patokannya HbA1c Kenapa tadi Sudah disampaikan Dr. Indra Ini lebih akurat Daripada hanya Gula sewaktu Atau hanya Gula puasa Kalau orang yang Memang gula puasanya Bagus tapi Belum tentu HbA1c nya normal Bapak Ibu Itu harus cek 3 bulan sekali HbA1c ini Begitu dan Dipakainya ini Diminumnya 30 menit Atau 1 jam Sampai 30 menit Sebelum makan Bapak Ibu Ingat ya Sebelum makan Supaya Siap-siap Ini insulin Begitu sudah Dimasuk ke tubuh kita Dipersiapkan insulinnya Makanan masuk Dia akan bekerja Untuk merubah Jadi klikogen Masuk ke otok Masuk ke liver Dan dibutuhkan oleh tubuh Tidak beredar di darah Sehingga Gula darah tetap stabil Bahkan Nendrung-turun Normal Bapak Ibu Oke Nah Jaminan produk Dari Vitayang Milkrom Badan POM Sudah Lolos Badan POM Halal juga Sudah Jelas sekali Ada Dan ini Sudah sertifikasi Internasional Semuanya Sebagai jaminan Dari kualitas Produk Vitayang Milkrom Dan satu produk Lagi yang saya mau Kenalkan daripada Produk PK Yaitu Super Green Food Bapak Ibu Ini adalah Ganggang Perpaduan antara Chlorella sorokiniana Dan spirulina platensis Ganggang air tawa Dan ganggang air laut Dan ini adalah Nutrisi sel Mikronutrisi tubuh kita Yaitu vitamin Mineral Asam amino Dicukupi oleh Namanya Chlorella dan spirulina Mungkin Bapak Ibu Ada yang pernah makan Chlorella sendiri Ada yang pernah makan Spirulina sendiri Terpisah Nah ini digabungkan Dua-duanya Ini memiliki Kandungan yang luar biasa Lengkap sekali Disebutnya juga Super Food Dan ini bisa Mengaktifkan Pipars Nah pipars itu Untuk regenerasi Sel-sel Terutama sel pankreas Memperbaikan Untuk kesehatan Organ pankreasnya Dan ada Sehingga memproduksi Insulin dengan baik Dan akhirnya Tubuh kita Selain untuk Mikronutrisi kita Bisa membantu Mengaktifkan juga Insulin tadi Selain tadi Yang Pak Jarut sampaikan Ada Q10 Ada Zinc Vitamin C dan Zinc Kombinasi itu Dengan ada SGF juga Dengan Milkrom Itu sudah jadi Satu paduan yang Ekselen Bapak Ibu Apanya kalau ada Yang satu lagi Namanya Niwana SOD Yang Bapak Ibu sering dengar juga Dari Pak Jarut Pernah ada sesi-sesi Yaitu Antioksidan Yang jadi Panglimanya Antioksidan Tapi kita tadi Fokus mengenai Milkrom Kemudian ada Super Green Food Dan tadi ada Tambahan Zinc Dan Q10 Baik Bapak Ibu Nah ini ada beberapa Testimoni Yang bisa kita dengarkan Dari Sahabat kita Yaitu Dr. Albertus Iwan Hendarta Di Bandung Beliau adalah Mantan Direktur Borromeus Di Santosa juga Dan Limiyati Ini kita dengarkan Beliau Testimoninya Bapak Ibu Saya Beral Berdendarta Memberikan fakta Kesaksian Periksa lab HPA1C Saya 7,49 Kemudian Setelah 0 Milkrom HPA1C Saya Menjadi 0,71 Penurunan Jadi 7,9 6,7 Beliau ini Satu keluarga Diabetes Bapak Ibu Jadi Kakak adik Semua diabetes Dan beliau Yang masih bertahan Dua orang Dan Gak pernah Di bawah 7 Dan hari ini Bisa dengan Milkrom Dibandu Bisa sampai 6,7 Kita lanjut Bapak Ibu Ini ada kesaksian juga Yang sudah Mengalami Kebutaan Di matanya Gula darahnya Sampai 1.300 Kita dengarkan Kesaksiannya Saya adalah PENDAI QCD Tutup 1 Dan ini TDAIласти Saya Bukank Anda PENDAI Terima kasih. Ya, jadi ini sudah mengalami kebutaan sebelah kiri dan memantahkanan tinggal 15% karena retinopati tadi ya. Jadi ini akibat diabetes 17 tahun, suntik ya, dan sudah sempat suci darah juga Bapak-Ibu. Kita lihatkan, melanjutkan lagi, ini satu testimoni yang lainnya, Bapak Denny Kurnia. Nama saya Denny Kurnia, usia 50 tahun, akibat ada luka yang menganggap dikasihkan oleh Rukim ya, dokter yang dipiksa mula, hasil label 531. Dari keempat belak, saya dikontrol lagi ke dokter mudah, kok ini drastis ya, retinopati saya itu 3 bulan, ini bisa menutup seperti ini. Dokter heran, itu udah tahu daging baru. Dokter bilang, bagus, saya tak mayakin, wah ini kayak pengaruhnya promenya. Katanya semua hidup saya suntikin selain, banget selain banyak, saya sempat ini. Nampak murah, karena murah-murah bikinnya bawang itu pakai pisau, itu keiris. Saya, waduh, mukanya panjang banget, itu langsung cur, darah mengucur, berus, saya menunjukin maksudnya, itu si tan soplah itu saya buka, saya cari-cari, kok lukanya nggak ada, gitu. Di jalan pun yang biasanya saya penglihatan agak burung, kalau udah lelah itu, nggak suka ngantuk, kok nggak ngantuk? Waktu hubungan suami istri, istri, sampai puas, silahkan berkali-kali. New crown luar biasa. Ini saya stok dulu, ini ada yang kecoret ini, Bapak Ibu. Kita mulai lagi. Oke. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini dia. 531 hasil tesnya, Bapak Ibu. Ini cek bola darahnya. Kemudian ini HbA1c-nya 15,5, ya, turun menjadi 6,8. Ya, dalam waktu, kita, 3 sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Turun jadi 9 dulu, setelah itu jadi 6,8. Ini Pak Deni. Lalu, ini ada satu kasus lagi, Bapak Kurnia, ya, di Soreang. Ini juga mengalami kakinya sudah harus diamputasi, ya, dengan HbA1c-nya 15, Bapak Ibu. Ini juga turun menjadi 6,8 dalam waktu 114 hari, 3,5 bulan, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah perkembangan yang signifikan sekali dari keadaan seperti ini nomor 1, berubah jadi ke nomor 2, ke nomor 3, dan ke nomor 4, Bapak Ibu. Sekarang dalam waktu 3,5 bulan. Ya, ini kondisi yang setelah minum milk rom, 2 kali 2, ya. Baik. Ini saya perbesar dulu. Oke. Saya kembali dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, ya. Jelas ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga milk rom sangat baik untuk luka-luka, Bapak Ibu, ya. Meluka seperti ini juga bisa luka-luka terbuka dan susah kering. Sangat baik sekali untuk penggunakan milk rom, ya, dalam keadaan seperti ini. Dari kondisi nomor 1, dicoba jahit dengan benang kenur. Nomor 2, tetap masih basah. Coba dengan 3, dikasih kabel juga tambahan, tetap masih basah juga, Bapak Ibu. Dengan besi, nomor 4 itu, ya. Dan nomor 5, mulai minum milk rom. Tadinya ini pakai kursi roda, Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 itu. Dan kemudian setelah pakai milk rom, setelah membaik, mengering, beliau bisa berjalan lagi saat ini. Ini seorang wanita usia 50 tahun, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kondisi. Jadi dengan milk rom untuk mengatasi luka juga sangat baik. Oke. Nah, banyak yang bertanya, kualitas itu begitu bagus. Berapa sih harganya, ya? Nah, milk rom itu sendiri, Bapak Ibu, 1 dus. Isinya 60 kapsul. Harganya 1.150.000 rupiah. Dan super green food, isinya 50 tablet. Harganya 115.000 rupiah, Bapak Ibu. Ini dua-duanya dari Taiwan, Bapak Ibu. Produksi dari Taiwan. Dan ini adalah harga satuannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir, peserta, yang belum sebagai member KK atau punya kartu diskon KK, itu punya promo. Dapat promo spesial, ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah paket pemula, yaitu 1 box milk rom. Ada plus 2 botol super green food. Ini, mohon, ada yang mencoret di layar. Bisa dihentikan, Bapak Ibu. Tolong dihentikan, ya. Saya ulangi. Mengganggu yang lain, Bapak Ibu. Maaf, maaf. Oke. Ya, ini dia, saya keluarkan lagi. Ya, jadi ini Bapak Ibu untuk paket, yang untuk belum member KK akan punya dua paket, yaitu paket pemula Rp1.300.000.000. Satu box milk rom plus dua botol super green food yang 50 tablet. Dan ada paket bis, itu isinya dua box milk rom, harganya Rp2.300.000.000. Ini sudah mendapatkan free member ataupun kartu diskon KK, bisa dapat diskon 10-30% untuk semua produk KK, bukan hanya milk rom saja, Bapak Ibu. Dia 70 macam produk KK pun bisa Bapak Ibu dapatkan dengan harga diskon minimal 10-30% dengan menjadi member KK dan punya kartu diskonnya. Jadi ada dua pilihan, Bapak Ibu, yang belum member KK. Segera hubungi pengundang Anda untuk bisa menjadi member KK, supaya dapat harga spesial. Kemudian untuk para member KK yang hadir malam ini, itu juga ada promo khusus untuk para member KK, yaitu satu box milk rom, yang harganya Rp1.150.000.000, diskon 10% jadi Rp1.035.000.000. Dapat free satu botol Super Green Food 50 tablet. Ini khusus para member. Kemudian ada yang dua box milk rom, plus satu botol Super Green Food 150 tablet. Ini Rp150.000, Bapak Ibu ya, bukan Rp50.000.000. Harganya Rp2.250.000.000. Hematnya Rp2.55.000. Kenapa? Karena ada free satu piece KK Lifehose Rose Gold senilai Rp1.700.000, Bapak Ibu. Nah seperti ini. kalungnya, kalung ataupun gelang, boleh pilih. Jadi seorang member KK kalau beli dua box, dapat tambahan satu botol Super Green Food 150, harga net yang dibayar Rp2.250.000.000, itu akan mendapatkan free satu piece KK Lifehose Rose Gold, bisa pilih apakah kalung ataupun gelang yang Rose Gold, senilai Rp1.700.000.000. atau Bapak Ibu beli lima box yang Milk Chrome, itu harganya Rp5.175.000.000 net, ini sudah diskon 10%, mendapatkan free dua box Milk Chrome, atau boleh pilih free dua box Milk Chrome, atau satu kalung plus satu gelang, kalau belinya lima box. Jadi untuk para member KK ada tiga pilihan, beli satu, beli dua, dapat tambahan Super Green Food juga 150 tablet, dan dapat atau pilihannya yang lima box. Oke, ini adalah pilihannya untuk para member KK. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk yang malam ini, peserta malam ini yang ada 200 orang lebih ini, yang tadi sudah di-screenshoot semuanya, nama-namanya, Bapak Ibu akan mendapatkan, kalau Bapak Ibu mengambil promo tadi, ada yang sudah member maupun yang belum member, yang asal belanjanya kelipatan Rp500.000.000 atau Rp1.000.000, maka akan bisa mendapatkan, bisa menebus ya, menebus promo spesial, menebus murah Bapak Ibu. Mungkin ini ada anak yang mengganggu ya Bapak Ibu, ini maaf-maaf ya, ini ada coretan-coretan, saya harus hilangkan dulu, supaya lebih jelas. Ya. Nah, ini dia. Bapak Ibu, jadi ini adalah khusus peserta Zoom malam ini Bapak Ibu, hanya khusus peserta malam ini saja, dan ini kalau Bapak Ibu belanja kelipatan Rp1.000.000, bisa menebus murah raw meal, yang harganya harusnya Rp400.000.000, ini menjadi hanya Rp260.000.000. Rp260.000.000 net Bapak Ibu, ini sudah bisa nanti ditebus, di Bapak Ibu nanti lapor kepada pengundang, Bapak Ibu kalau untuk dari grup Pajarot, silahkan nanti Japri ke Pajarot untuk infokan, saya mau ambil promo ini misalnya, ya Bapak Ibu bisa nanti ambil dari kota mana, ya karena nanti ini harus dibukanya promonya khusus, di setiap kota masing-masing, kota terdekat ya, cabang terdekat, khusus peserta. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil promo ini, segera Japri Pajarot, ya, ataupun kalau yang di kota-kota lain, segera Japri para director pengundang Anda, untuk bisa melaporkan, saya mau ngambil promo ini. Bisa menebus, Milkrom hanya Rp260.000 net Bapak Ibu, normalnya Rp400.000.000. Ya, asal belanja dulu kelipatan Rp1.000.000. Misalnya paket, paket yang tadi ada yang satu box, dua box, dan juga ada yang lima box, ya. Nah itu bisa Bapak Ibu ambil promo ini. Jadi ini hanya berlaku untuk peserta, dan prosesnya nanti di hari Senin, ya besok Bapak Ibu, sehari ini Bapak laporkan, Bapak Ibu direkap, nanti besok hari Senin akan diproses di masing-masing cabang di kota terdekat, di kota Anda. Baik. Nah ini saya akan putarkan sebagai penutup sebuah film Bapak Ibu, untuk kita bisa punya satu renungan, untuk kita semua, kita saksikan video ini Bapak Ibu. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Orang modern berpikir, menghabiskan dua bilir untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2 sampai 3 juta untuk penjahatan mereka sendiri, dan jadi mereka menjalinkan kepala. Anda merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pengkhianat, agar mobil Anda aman. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel, agar tidak pecah, saat ponsel Anda terjadi. Tas pun perlu kelembapan, hanya tubuh, tidak satupun yang terlalu. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, gimana kah nilai kesehatan kita? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kretansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah semilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun, berapakah harga seorang manusia hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan? Jadi, jangan pernah pendulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah jaminan Anda. Harus ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukanlah keluarisan. Kesehatan adalah harga. Empat tidur apa yang paling mahal di intik ini? Empat tidur memasak. Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda. Seseorang untuk Anda mencari uang. Tapi pasti, tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali. Maaf ya, Bapak Ibu. Ini ada yang mengganggu. Ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Yaitu, nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan Anda di masa depan. Semoga Anda sejata ekonomi dan kesehatan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Tadi, meskipun ada gangguan di layar, mohon maaf, tadi ada yang menginterupsi, tapi sudah kita dengar, Bapak Ibu ya, perenungan bahwa pentingnya, begitu pentingnya kesehatan untuk kita ya. Sehat itu memang nggak murah, Bapak Ibu. Sehat itu mahal. Tapi, sakit lebih mahal dan sengsara. Ya. Oke. Baik, itu saja dari saya yang mau sampaikan. Dan saat ini, kita akan masuk ke sesi Q&A, Bapak Ibu. Sesi Q&A untuk kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Jarod maupun Pak Dr. Indra dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang masuk ya. Tadi saya lihat sebagian sudah dijawab langsung oleh Dr. Indra dan Pak Jarod beberapa. Kalau ada yang masih mau bertanya, ini sesinya kita buka saat ini. Silahkan. Dan Pak Jarod, mungkin bisa ada yang mau di-chat atau mau langsung bertanya di ini, bisa dibuka atau mau di-chat ya? Iya. Itu juga saya sudah, kalau mau unmute bisa. Jadi, kalau misalnya resenya. Karena yang tertulis, sudah dijawabin itu sama Dr. Indra. Iya. Betul, betul. Oke. Atau nulis baru lagi, karena udah chatnya ke atas, sudah pada dijawabin ya. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan kalau mau ditulis. Tapi mau angkat tangan juga boleh. Iya. Tadi yang terakhir ini, ada yang ini ya, Matt Formin ya, penderita Pradiabet ya. Sudah Pak Jarod jawab ya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, boleh silahkan kalau ada mau bertanya untuk mengenai seputar Milkrom, dan hal-hal lain. Mungkin Dr. Indra dan Pak Jarod siap akan menjawab ya. Silahkan. A.A. masih bersama kita, A.Gim. Saya jadiin kohon. Udah live kayaknya. A.A. udah live ya. Atau ada di sini Bu Diana, mau bertanya mungkin? Profesor Diana Harding, ada bersama kita. Tadi A.A. itu dari Jeddah ya. Beliau sangat memperhatikan kesehatan. Makanya begitu saya share ada informasi ini, beliau juga ikut ingin mendengarkan. Ya, meskipun beliau sangat sibuk di membawa rombongan umroh ya di Jeddah ya, Bapak Ibu. Oh ya, sudah live mungkin. Beliau selalu update loh Pak Dr. Indra, maupun Pak Jarod. Ini ada apa sih yang bagus di sana? Ya, oh ada Milkrom. Oke katanya. Apa sih itu? Nah, sudah saya jelaskan, beliau juga konsumsi untuk apa? Menjaga kesehatan. Sangat peduli kesehatan beliau itu. Karena menjaga kesehatan itu ibadah, kata A. Menjaga tubuh kita supaya sehat itu ibadah. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau dokter atau Pak Jarod mau tambahkan, mungkin silahkan. Mungkin bukan nambahin, tapi yang promonya tadi loh Pak, itu kan orang kalau belanja 1 juta, bisa terus romil. Romil yang harusnya 530 ribu, hanya dengan 260 ribu. Nah, itu berarti kalau yang sudah member nggak bisa dari aplikasi kan ya? Iya, nggak bisa. Itu nanti makanya harus dicabang, nanti diproseskan dicabang. Oke. Untuk menunjukkan kalau ikut Zoom, perlu di screenshot berarti ya? Betul. Screenshot dan juga ikut acara ini, kemudian datang ke cabang, akan diaktifkan di cabang masing-masing. Jadi nanti makanya perlu ke Japri, ke Bapak itu, dari kota mana, nanti akan dibuka di masing-masing. Karena ini tidak terbuka untuk umum, hanya untuk peserta Zoom malam ini. Oke. Berarti teman-teman ya, yang punya rencana, dan ini tidak hanya untuk member ya, jadi yang belum member, kan kalau jadi member itu beli barang, tadi misalnya milkrom ya, 1,3 dapat bonusnya juga XKF. Nah, itu kan 1,3 lebih dari 1 juta. Berarti bisa beli romil yang harusnya 530, bersama dengan paket member itu, romilnya udah 260. Jadi baik yang belum member, jadi member itu udah kehitung belanja 1 juta tuh. Kalau nanti misalnya ditambah lagi beli Q10, SGF, totalnya sampai jadi totalnya 2 juta. 2 juta sebelum diskon ya, jadi harganya nanti itu bisa beli 2 romil, 2 kali 260, karena berlaku kelipatan. Nah, supaya, ini kan kantor KK itu ada 45 kota ya Bapak Ibu ya, ada di 45 lokasi. Nah, tidak semua kota akan diaktifkan. Makanya gini, dari 200-an orang yang hadir ini, kalau punya rencana, mau beli, sudah member, mau beli program promo, atau belum member, mau jadi member, nanti cukup jabri ke saya, nama dan kotanya dari mana. Plus pengundangnya. Jadi misalnya pengundangnya nanti katakanlah Pak Petrus, atau di sini ada nama siapa lagi, Bu Eva, Bu Halim. Nanti pengundangnya, tetap pengundangnya, saya hanya akan bikin laporan ke Pak Jos, ke pusat, ini loh, yang ikut Zoom tuh ada di kota ini, ini, ini gitu ya. Jadi misalnya, nah, di kota-kota di mana peserta Zoom-nya akan datang untuk nebus, itu kantornya akan diberitahu. Kalau ada yang nebus promo, bener tuh, memang ada program ini gitu. Jadi ini bukan program nasional berlaku di seluruh cabang, orang bisa datang nebus, enggak ya. Hanya untuk peserta Zoom. Makanya peserta Zoom yang mau nebus, paling tidak pusat tahu, itu akan berlaku di kantor mana. Maka orang yang mau nebus, silakan jabri saya, nomor saya tadi sudah saya WA, di chat, nanti akan saya WA ulang, silakan tulis, saya nama ini, kalau member nomor anggota ini, kota ini cukup. Kalau belum member, saya nama Joko, pengundang saya Pak Agus, di kota ini. Nah, nanti daftar di kota Mojokerto, Evo Gosokerto Sidoarjo misalnya, ya, menjadi bawahannya Pak Joko yang mengundang. Saya hanya memberikan laporan sese Pak Jos, ini loh, orang-orang yang ikut Zoom malam ini, ada di kota-kota ini. Itu aja mungkin yang saya perlu tambahkan. Makasih Pak. Ya, sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi ini manfaatkan promonya, jadi ini khusus terbatas kepada para peserta Zoom ini malam ini saja. Baik, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, nah ini ada yang bertanya juga, mungkin terakhir dari, oke, Promin, oh ini apa, Promin ini, oh promo, promo ini berarti harus belanja datang ke kantor KK, betul Bu? Ya. Jadi dengan membawa screenshot daripada acara ini, kemudian Ibu bisa hadir ke sana, dan belanja apa yang Ibu butuhkan. Ada yang promo ke Pak Jarot, WA, ya. Oh ya. Saya sudah member di Jakarta, tapi saya mau beli niwana, bukan niwkrom, apa boleh? Boleh, Bu. Pokoknya Ibu belanja, ya, 1 juta, ya, belanja 1 juta, khusus peserta malam ini, belanja 1 juta rupiah, kelipatan bisa menebus romil, ya, yang harga promo. Ya, jadi yang ditebus romilnya ya, promonya romilnya. Ya, promo romil. Tapi romilnya hampir separuh harga tuh, 530 jadi 260 itu, ya, 50% lebih malah. 55% diskon, kan dari 530, eh enggak sih, iya. Jadi 260, ya pas lah, 50% lah kira-kira. Betul. 50% dikit malah, kalau 530 kan jadi 265 harusnya, kalau 50% ini jadi 260, jadi 50% lebih sedikit. Ya. Untuk romil, jadi beli niwana, nebus romil, beli SOP, nebus romil, jadi yang nebus memang hanya romilnya ya. Ya. Kalau untuk yang masalah diabetes, ya tentunya Sarah sarankan, ambil milkrom, begitu ya. Milkrom nanti ada paket dengan SGF juga. Dan ada promo-promo spesial, kalau Bapak Ibu sudah member. Kalau untuk SGF saja, enggak dapat promo, Pak. Ya, kalau belananya di atas 1 juta, bisa, Bu. Ya. Promonya yang tadi, tapi kalau promo paket Super Greenpoint, sudah ada paket hemat. Ya, silahkan Ibu panggil pakai hemat, dan nanti ngambil promonya. Ya. Khusus untuk pencernaan, susah BAB, suplemennya apa? Ke Pak Jarot ya. Ya. Kalau susah BAB itu kan, satu, bisa kurang serat. Kedua, kurang probiotik. Nah, kalau serat dan probiotik, jadi serat itu prebiotik. Ya, kalau probiotik itu bakteri baik. Nah, romil itu mengandung dua-duanya tuh. Makanya banyak orang yang susah BAB itu, misalnya kalau dari segi suplemen ya, ya romil. Kalau dari segi makanan, ya pepaya. Ya, karena mengandung seratnya banyak. Banyak orang juga yang susah BAB, dengan probiotik saja, yang lebih kuat. Tentu kalau romil, mengandung probiotik. Tapi kayak jus pro, kefir, itu probiotik yang sangat tinggi. Ada susah BAB, karena masalah pencernaan, kurang enzim, ya minumnya klasik enzim, tapi jarang. Kebanyakan itu orang kurang probiotik. Maka, misalnya dikombinasi romil, sama jus pro, yaudah, biasanya lancar tuh BAB-nya. Probiotiknya, saran saya itu probiotik yang udah pasti hidup. Apa itu udah pasti hidup? Ya, jus pro sama kefir. Jus pro itu, kalau fermentasinya jadi, kan berarti bakterinya hidup. Kalau kapsul, itu kan bakterinya berupa bubuk. Ya, dia antara mati, atau dorman, atau tidur, kita nggak tahu. Maka, kalau yang pasti, 100% pasti itu bakterinya hidup, ya probiotik. Itulah kenapa saya mengajarkan orang minum probiotik, ya, untuk mengatasi susah BAB. Ya, jadi jawab ya Pak, Bu. Ini ada yang nanya, kalau niwana untuk apa? Nah. Pak Jus aja. Boleh, saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu, penyakit, apa, degeneratif, Bapak Ibu, yang menurun fungsi organnya, baik jantung, masalah diabetes, dan pankreasnya, penurunan fungsi organ. Itu semua disebabkan oleh radikal bebas, ya. Free radical. Nah, free radical itu, atau kita sebut juga oksidan, oksidan-oksidan. Itu yang jadi biangkerok penyakit-penyakit degeneratif, menurunnya fungsi organ. Dan niwana ini adalah antioksidan. Nah, tadi itu oksidannya, ini antioksidannya. Jadi, dia bisa menyembuhkan gangguan daripada fungsi organ akibat radikal bebas, ataupun juga membersihkan pembuluh-pembuluh darah dari yang plak-plak yang ada di pembuluh darah dari radikal bebas tadi, itu yang bercampur kolesterol menjadi lemak peroksidan. Nah, jadi, niwana, ini adalah panglimanya antioksidan, karena dia punya 14 antioksidan dan bekerja seaktif enzim SOD. Enzim SOD itu adalah antioksidan dalam tubuh internal. Jadi, inilah niwana itu secara singkat dan dibuat di Jepang. Pak Jarot, saya sudah konsumsi niwana sudah dari 2005, Pak Jarot ini dua tahun ya, kurang lebih hampir dua tahunan ini juga konsumsi niwana, betul Pak Jarot? Setahun kali, mungkin tepatnya. Setahun, mulai setahun, betul belum hampir dua tahun, setahun ya, baru setahunan. Sudah mulai rutin. Jadi, ini Bapak Ibu sangat bagus dikonsumsi jangka panjang juga. Oke, begitu. Dengan minum niwana itu, saya baru minum kira-kira dua bulan itu kalau tes QRMA ya, yang namanya hambatan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, plak kolesterol, pleb jantung, itu langsung ijo semuanya. Makanya hati-hati teman-teman yang ada hambatan pembuluh darah ya, hambatan pembuluh darah itu rawan, rawan, kalau namanya hambatan pembuluh darah, itu rawan setruk. Kalau yang ada masalah otot jantung, kebutuhan darah otot jantung, itu rawan serangan jantung. Dan dengan minum niwana, aspek-aspek itu betul-betul membaik, paling tidak itu dua bulan. Kalau saya sendiri, satu bulan, enam minggu itu, lima minggu udah, kalau secara pengujian QRMA ya, itu udah ijo semuanya. Tapi, teman-teman yang lain, ada juga yang memang tes kelep gitu ya, sampai nggak jadi pasang ring jantung. Jadi, mengalami pembuluhan yang luar biasa. Ada juga yang ini Pak, itu harganya mahal ya. Ada juga yang pelan-pelan lewat olah nafas. Saya baru pulang dari Medan, kalau mungkin ikut, saya nggak tahu ikut Zoom di sini apa nggak, Pak Dermauli Sinagli. Pak Dermauli Simamora, ikut olah nafas enam bulan, terus terakhir ke rumah sakit, nggak, nggak perlu pasang ring. Itu olah nafas. Tapi ya tekun, setiap hari, satu kali, satu jam, kadang dua jam sehari, enam bulan. Ya nggak jadi pasang ring jantung. Saya tes ya sehat. Jadi memang sehat itu caranya macam-macam. Tapi, sekali lagi, kalau yang ada berkat, suplemen itu kayak jalan tol. Yang namanya suplemen kan tambahan. Tambahan ya lebih cepat. Jadi kalau yang misalnya ada berkat, karena kesehatan itu kan penting ya. Asal suplementasinya itu tepat. Memang kurang Q10, ya minum Q10. Nggak kurang, ya jangan minum. Kan yang Bandung bisa ke Pajos, ke Pasir Kaliki, ke Pastur, ke Kantor Keke, bisa dites tuh. Kurang Q10 apa enggak. Jadi kalau kurang Q10, ya minum. Kurang Sing, apalagi kurang Sing dan C. Kita ada tuh. Eh, ini pas di sebelah saya nih. Emang yang saya minum di sebelah saya. Ini Sing dan C. Saya itu memang kombinasinya ini ya. Sing dan C. Dan jujur lama ya, karena saya kan minumnya cuma satu kali satu. Padahal ini vitamin C-nya kan 500 miligram. Di dalam dosnya aja tertera sarannya dua kali satu. Tapi saya minum satu kali satu. Kan saya makan pepaya, saya makan buah juga, saya minum jus pro juga, jadi vitamin C-nya. Tapi ya pelan. Tapi ya sekarang udah 6 bulan lebih, sekarang saya tes, saya udah nggak kekurangan vitamin C sama Sing. Wah senang tuh. Nah, begitu nggak kekurangan vitamin dan Sing, ya kan saya pantau juga gulanya. Ya gulanya makin baik. Jadi emang Sing itu juga berpengaruh pada metabolisme di penggunaan karbohidrat. Kalau nggak resistensinya, terutama resistensinya insulin bisa meningkat karena Sing berguna termasuk diantaranya untuk hal itu. Seperti kromium. Mineral kromium penting untuk perbaikan pankreas. Oke, ada apa lagi nih? Minumnya pakai air hangat, niwana. Ya, minumnya bisa pakai air hangat atau langsung dimasukkan ke mulut, dikulum-kulum terus minum air hangat. Kalau untuk yang gagal ginjal, apa konsumsi niwana dan milk rom? Kalau nggak ada diabetes, milk rom itu untuk diabetes ya. Jadi kalau gagal ginjal, tanpa diabetes, ya nggak usah pakai milk rom, niwana saja. Tidak usah milk rom. Milk rom buat diabetes. Nah, kalau kombinasi, ya itu yang pusing itu. Kalau kombinasi itu sudah diabetes, ya diabetes milk rom, satu kali satu saja. Urutannya itu kayak, ya susah tuh, urutannya mana yang lebih penting duluan. Ginjal, niwana. Kalau diabetes, milk rom. Orang dua-duanya, nah kalau ginjal itu, kalau ginjal kan harus sangat hati-hati dengan suplemen. Maka, betul-betul pilih yang paling penting dulu. Misalnya kayak vitamin D, betul nggak kurang? Di tes deh. Kalau nggak kurang, jangan. Hanya 20% kok orang Indonesia yang kurang vitamin D. Jadi kalau ada orang datang ke saya, di tes, selain ini hijau begini, ngapain minum? Kok saya sehari 20 ribu ibu, Pak. Coba yang 5 ribu. Sebulan lagi datang, masih hijau. Dua hari sekali saja. Nah, kalau ginjal, maka hati-hati dengan suplemen artinya gini. Kalau kita, tubuh kita butuh, kita minum, maka tubuh mengambilnya. Kalau tubuh kita nggak butuh, kita minum, tubuh membuangnya. Nah, siapa yang buang kalau bukan ginjal? Nah, kalau kita kebanyakan suplemen yang tubuh kita nggak butuh, ya ginjalnya pasti kena. Makanya begitu, sudah kena ginjal, hati-hati dengan suplemenasi. Nah, niwana itu tidak membebani ginjal. Sebenarnya, semua yang kita butuhkan, kalau tubuh mengambil, itu tidak membebani ginjal. Orang protein kebanyakan, sampai kencengnya berbusa. Begitu dicek, kreatininya tinggi. Kalau pakai QRMA, protein urannya tinggi. Berarti selama ini ginjal bekerja membuangin protein, berarti makan kebanyakan protein. Protein bagus. Tapi begitu, pepsinya rendah, pepsinya itu untuk mengorah protein. Udah, pepsinya rendah, dietnya tinggi protein. Protein nira. Begitu protein dikurangi, hilang protein urannya. Jadi, memang kalau bisa tes, dites itu akan lebih baik. Niwana dicampurin minuman lain. Ya, nggak usah, jangan, perut kosong. Nanti malah mengganggu itu, apalagi milo, ada gulanya. Niwana jangan dicampur yang lain-lain, perut kosong. Bangun tidur, atau mau tidur. Makan jam 7, jam 9, perutnya kosong, jam 9. Jangan dicampur yang lain-lain, apalagi yang lain milo. Milo, gulanya tinggi. Ada perasa, ada pewarna. Itu mah banyak racunnya, daripada vitaminnya. Yang ada pengeroposan, nggak boleh minum susu ya, merek apapun. Apalagi susu itu penyerapannya rendah. Mineralnya dari yang nabati. Jadi, kalau niwana, perut kosong. HbA1c, 7,6 milpromnya berapa? Seingat saya sih, kalau di atas 7,8 begini, 2x2 ya Pak Cus ya? Betul Pak, kalau di atas 6,5, itu sudah 2x2. 30 menit, semakan. 2 siang, 2 malam. Ya, makan sebelum makan siang, 2 kapsul, sebelum makan malam, 2 kapsul. Malaysia, nggak bisa, harus dikirim dari Indonesia. Kalau ada memper. Kirim dari Indonesia, betul. Sudah saya jawab juga. Ya. Ya, untuk meningkatkan masa otot. Nah, itu tadi, whey protein ya. Ya, masa otot itu, dibuat bahan bakunya, asam amino, protein, tapi harus dilatih. Minum protein harus berani latihan. Kalau berani minum protein, harus berani latihan otot. Tanpa latihan otot, proteinnya nggak kepake, malah dibuang lewat ginjal, ginjalnya kena. Jadi, kombinasi protein dan latihan otot. Nah, kalau perlu cek juga, cek URMA, apakah di dalam sistem pencernaannya, kekurangan pepsin. Kalau kekurangan pepsin, Anda nggak boleh minum whey powder. Ya, ginjalnya kena. Jadi, cukup dengan protein yang dari makanan asli, yang tidak berlebihan jumlahnya. Apa itu makanan asli? Ikan, ayam, putih telur. Tapi, yang pepsinnya kurang, maka, nggak boleh ekstrim terlalu banyak protein. Yang pepsinnya kurang, juga hati-hati dengan makanan kotor. Karena pepsinnya rendah, pasti hasilnya rendah. Itu satu paket. Begitu makanannya kotor, melilit. Itu rawan sakit perut. Tapi, masa otot terbentuk dengan protein yang cukup dan dilatih latihan otot. Nah, tambah lagi, kalau kekurangan Q10, itu juga ototnya susah naik. Karena Q10 itu untuk regenerasi sel serat otot. Termasuk otot jantung. Makanya, kalau dokter jantung banyak memberikan suplemen Q10. Tapi, kalau saya tes dulu. Kurang Q10, kasih Q10. Nggak kurang, enggak. Jadi, ada orang yang sudah latihan otot, minum proteinnya sudah cukup, latihan ototnya cukup, proteinnya cukup, nggak terbentuk-bentuk. Begitu di tes, ya bener loh nih, Q10-nya kurang, gimana? Ini penting untuk dalam metabolisme serat otot. Nah, minum Q10. Jadi, kalau di tes itu, ya ada dasarnya, paling enggak. Suplementasinya ada dasarnya. Oke, kalau nggak ada lagi, Pak Cus, penutup kali? 5 menit. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada ditanyakan lagi, ada lagi nggak untuk Dr. Indra? Nah, Dr. Indra masih bersama kita loh, kalau ada yang mau bertanya di sini. Jadi, Bapak Ibu, hari ini kita beruntung sekali ya, bisa dapat banyak masukan. Dari tadi sudah, Dr. Indra sudah sampaikan, tips-tips. Ingat ya, tadi ada 13 ya. Bukan hanya manis ya, untuk masalah kencing manis itu atau diabetes, tapi dari lemak, ngemil, kurang tidur, tadi males gerak, dan sebagainya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi, Bapak Ibu, kalau mau sembuh dari diabetes, atau mau mencegah diabetes, bukan hanya andalkan satu macam saja. Harus bisa satu holistik, yang tadi Pak Cusrat sampaikan. Suplementasi dengan tiga macam whey protein, kemudian lactoferrin, dan kromium, ini sangat efektif untuk perbaikan insulin. Nanti tujuannya adalah bisa pelan-pelan melepas obat. Obat yang sudah belasan tahun, ataupun suntikan. Suntikan yang sudah di 17 tahun pun sudah mulai berkurang, suntikannya dilepas, bahkan sudah tidak minum obat lagi. Seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Jadi, bukan langsung dilepas Bapak Ibu ya, harus berbarangan dulu, kalau yang sudah lama minum obat, harus jadi ajufan. Suplementasi ini sebagai pendamping, bukan lepas obat langsung. Begitu ya, Dr. Indra juga ya. Ajufan ya, dok? Iya, Pak. Nah, aman jadinya Dr. Indra ya, boleh. Dokter, kalau gitu, memberikan pesan-pesan dari dokter gitu, untuk penutup acara malam ini, dok? Siapa sih yang nggak mau sehat ya, Pak ya? Semua orang mau sehat. Siapa sih yang pengen sakit? Semua orang nggak mau sakit. Tapi sayangnya, sakit itu menjadi penyesalan. Banyak orang yang menyesal ketika udah jadi sakit. Karena sehat itu nggak ada nilainya sebelum kita sakit. Jadi sehat itu seperti cahaya. Yang kita sadar dia nggak ada kalau udah gelap. Jadi sehat itu seperti sesuatu yang kita nggak bisa rasa, tapi ketika hilang, baru kita tahu kita udah kehilangannya. Nah, kalau sudah kehilangan yang namanya kesehatan, seringnya sudah terlambat. Dan akhirnya datang penyesalan. Penyesalan datangnya belakangan, Pak. Karena yang duluan itu namanya pendahuluan. bukan penyesalan. Jadi salah satu kita untuk bisa sehat itu adalah menjalani lima pilar gaya hidup sehat. Yang pertama yang mengatur diet. Yang kedua dengan berolahraga. Yang ketiga hati bahagia. Tapi yang mengatur diet tidak cukup hanya mengatur diet, tapi juga harus teratur. Olahraga tidak cukup hanya olahraga, tapi juga harus terukur. Tidur nggak cukup hanya waktunya, tapi juga harus berkualitas. Stress tidak hanya harus diatasi, tapi juga harus bisa dimanfaatkan. Dan hidup tidak hanya harus jalani, tapi juga harus hati bahagia. Nah, dengan lima pilar gaya hidup sehat ini, kita bisa untuk menjaga kesehatan tadi lebih maksimal ada dalam kehidupan kita. Sampai memang nanti mungkin kalau memang sudah masanya harus berakhir ya, Pak. Tapi jangan sampai kita dikalah dengan rata-rata hidup orang Indonesia sekarang. 70 tahun untuk pria, 72 tahun untuk wanita. Artinya kalau ada yang meninggal di bawah umur 70 untuk pria, di bawah 72 untuk wanita, itu rugi di Indonesia. Karena harapan hidup kita sudah tinggi sekarang, 72 sama 70. Nah, gimana caranya kita mengalahkan rata-rata itulah kita menjalani gaya hidup sehat. Yang bila perlu, kita tambahin dengan suplemen-suplemen yang kita bahas malam ini. Sesuai dengan keperluannya. Betul sekali, yang namanya suplemen juga namanya suplemen. Bukan berarti sesuatu yang kita harus rutin minum, tapi juga harus dilihat kebutuhan kita. Kalau memang dari konsumsi makanan kita sudah cukup, dan Anda yakin itu, ya suplemen dibatasi. Jangan sampai pagi, siang, malam, akhirnya yang berat adalah kerja metabolisme kita, terutama di liver dan di ginjal. Nah, terakhir, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari itu semua, ya, yang dilaksanakan. Yang ikut di sini, tinggal 140 orang yang bertahan, yang nyonya mener, yang bertahan sejak mulai sampai sekarang. Nah, dari 140 orang ini yang bertahan, ya, semoga bisa dipraktekkan. Nah, itu intinya. Jadi, jangan diwacanakan, tapi dipraktekkan. Terima kasih, Pak Ios. Terima kasih, Dr. Indra. Jadi, intinya, Dr. Indra lebih ngajak untuk berubah, ya. Kalau nggak punah, ya, dok. Kalau nggak mau berubah, ya, Pak. Nah, ya. Nah, jadi, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu dapatkan malam ini, ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, informasi yang Bapak Ibu dapatkan, ayo kita terapkan. Kita merubah yang lebih baik, ya, supaya kita bisa hidup lebih sehat, ya, dan kita bisa hidup lebih nikmat, bahagia, ya. Pak Jarot, mau sedikit mungkin sampaikan? Sudah, Pak. Cukup. Cukup, ya. Baik, teman-teman semua. Kita bersyukur saat ini 21.30, pas waktunya, dan kita bisa sama-sama mendapatkan sesuatu manfaat malam ini, kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih, Pak Jarot, sebagai host-nya dan juga memberikan fasilitas Zoom-nya untuk kita bisa gunakan bermanfaat untuk kita semua sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Jarot, Dr. Indra, dan kawan-kawan semua yang hadir dari seluruh Indonesia. See you semuanya. Stay healthy. Selamat menikmati.